Indonesia ini konsisten, menjadi negara dengan beban denghi yang paling banyak. Tiga negara dengan beban denghi paling banyak. Kalau kita lihat di sini, mohon maaf saya agak stuck di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, rata-rata bahwa jumlah kasus kita ini masih tinggi sekali, di atas 100 ribu kasus. Dan kalau kita lihat dok, pasien yang rawat inap dengan derajat teringan sedang, harusnya rata-rata menghabiskan dana sekitar 4 sampai 5 jutaan. Nah, ini mungkin kita harus lihat lagi klaim BPJS-nya terkait ini, apakah sampai sekian atau tidak. Tapi kalau dihitung, 4,5 juta dikalikan dengan 138-120 kasus, maka bebannya akan sangat luar biasa. Bahkan untuk rawat jalan saja, menghabiskan 3,2 juta per kasus. Jadi beban ini sangat besar sekali dan menjadi tantangan kesehatan publik. Jadi tidak salah kalau kita tetap harus berinovasi, kita tetap harus selalu berusaha menekan denghi. Jangan sampai kita beranggapan bahwa denghi ini bukan penyakit yang berbahaya seperti COVID, yang berbahaya seperti HIV, AIDS. Denghi ini bisa sembuh sendiri dengan imun yang baik, tidak. Bebannya yang ditanggung oleh negara karena denghi ini masih sangat besar sekali. Karena apa? Usia-usia produktif yang terkena menjadi tidak produktif pada waktu dia terinfeksi denghi, sehingga selain beban rawatan, kerugiannya juga tidak kalah besar. Nah, kenapa denghi ini makin lama menjadi makin hal yang sifatnya berbeda dari tahun ke tahun? Karena apa? Mobilitas kita sendiri. Kalau kita lihat, awal-awal 1970-an yang paling banyak memapari dari virus denghi ini adalah dari serotep DENV yang ketiga. Ini paling banyak. Tetapi karena mobilitas, akhirnya makin rata. Dan DENV-1 dan DENV-2 ini awal dekada 2000-an menjadi yang dominasi. Kemudian akhirnya DENV-2 ini secara nasional menjadi yang paling menetap di atas. Yang paling ada, walaupun tidak setiap wilayah ada, tapi dia paling selalu muncul. Apa dampak dari banyaknya serotep yang ada pada paparan denghi ini? Nah, kalau kita lihat sebenarnya, dokter, kita ini memiliki suatu level perlindungan, level protektif level, di mana kalau level ini tercapai, resiko denghi atau resiko infeksi apapun itu masih ada protektifnya. Nah, begitu pasien tadi terpapar primer oleh denghi, dan dia selesai dari efek perlindungannya dari paparan primer tadi, antibodi yang terbentuk dari paparan primer tadi, jika ada paparan sekunder lagi yang berikutnya, maka yang spesifiknya berbeda, menurunkan protektif level dari antibodi primer tadi. Sehingga apa? Resiko untuk paparan kedua ini menjadi lebih bermanifestasi atau lebih berat daripada yang awal tadi. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Munculnya fatality rate. Walaupun dengan adanya pemahaman yang lebih baik, kita bisa memberikan inisiasi terapi dengan baik, maka fatality rate makin lama, makin tahun ke tahun akan makin rendah, karena deteksi dininya makin bagus. Tapi yang masih sering kita lupakan, incident rate-nya masih tinggi, cenderung tinggi. Nyamuknya ini nggak pernah habis ya. Nyamuknya nggak pernah hilang, sehingga nyamuk yang bervirus ini menimbulkan paparan-paparan baru. Yang kita khawatirkan apa sebenarnya? Hal yang sudah bagus, fatality rate yang makin terkontrol ini, terancam dengan adanya mutasi. Apapun virus, apalagi virus itu mudah sekali mutasi. Jangan sampai muncul nanti super denghi. Ini yang mengkhawatirkan kita juga, dimana nanti bentuknya akan berbeda sekali. Nah, kalau kita lihat resiko paparan yang merupakan serotep yang berbeda tadi, kita lihat, kota-kota besar di Indonesia ini, kalau kita lihat, kasus denghi yang masuk, yang infeksi primer, masih sangat rendah sekali. Kurang dari 30 persen di mana-mana. Ini yang maaf ya, di Jogja, di Surabaya, kurang dari 20 persen. Kebagian besar datang dengan apa? Sudah terpapar dengan secondary infection. Artinya apa? Kemungkinan besar derajatnya sudah bermakna grade 1, grade 2, atau bahkan grade 3, grade 4. Jadi ini bebannya akan makin lebih besar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari evaluasi mortality rate dari serotep yang berbeda ini, sebenarnya masih rendah. Tetapi masih harus dikhawatirkan jumlah yang masif dari infeksi denghi. Dari serotep yang berbeda tadi, kalau kita lihat, manifestasi dalam bentuk yang ringan, sedang, bahkan yang sivir, atau bahkan bentuk yang atipikal, muncul kalau yang atipikal ini pasti karena serotep yang berbeda. Dan di sini kita lihat bahwa serotep yang berbeda yang sering berpengaruh adalah dari DEN 1 dan DEN 3. Jadi sekunder infeksi oleh DEN 1 dan DEN 3 ini seringkali bermanifestasi sebagai manifestasi yang fatal. Ini momoknya, dok. Jadi ini yang disalahkan kalau ada kejadian infeksi denghi. Kalau tidak ada ini, harusnya kita tidak akan kena denghi. Karena saya tidak mungkin saya gigit orang, orangnya tertular denghi. Dia harus digigit oleh nyamuk denghi. Bukan orang yang sakit denghi menggigit orang lain. Nanti virusnya jadi virus zombie itu. Berbeda, dok. Jadi kita fahami bahwa start point kita harusnya pada nyamuknya ini. Yang bermasalah adalah nyamuknya ini. Kenapa nyamuk ini punya telur yang sudah ada virus denginya? Dari nyamuk tadi, kalau masuk ke dalam tubuh kita, akan menyebabkan suatu mekanisme antibody response yang seperti ini. Pada waktu pre-immunale phase, di mana dia memiliki antibody-antibody yang sifatnya naif atau init untuk antibody, dia akan bekerja secara efektif. Nah, init antibody inilah yang nanti diasosiasi oleh adanya tadi. Antibody, enhancement, enhancement. Jadi enhancement-nya inilah yang menyebabkan nanti efek di awalnya kalau ada serotep yang berbeda, ini menjadi tidak efektif. Ini cara garis besarnya. Bahwa jika memang serotep awal yang mengenai bahwa dia primer infeksi di sini, akan menghasilkan sel memori. Sel memori ini efektif untuk menghasilkan antibody yang bisa menetralisir dari virus denvi. Tetapi jika sel memori ini ada, terpapar oleh serotep yang berbeda, kita lihat di sini, justru antibody yang terbentuk ini mencetuskan suatu resiko untuk sitokin stomp di sini. Sehingga inilah memperberat kondisi-kondisi pada waktu pasien ini terpapar dengan serotep yang berbeda. Nah, manifestasi arboviral tidak hanya denggi sebenarnya. Kita harus lebih fokus ke denggi pada hari ini, karena sebenarnya ada yang lain lagi. Kita punya zika, kita punya cikunguia, dan lain-lainnya. Jadi, apa yang membedakan dari kejala tampilan klinis dari denggi dengan arboviral yang lain. Dengggi memang ada atralhianya, tapi dia lebih cenderung karena trombositopenia dan penurunan hematokrit serta leikopenia yang dominan. Ini yang sangat membedakan dengan arboviral-arboviral yang lain atau dengan kemungkinan diferensial diagnosis yang lain. Moderatnya memang kejalanan mirip. Ada anoreksia, dan lain-lainnya. Ada ketentangan perdarahan, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada yang mungkin tidak selalu spesifik. Ada gangguan dari nyeri retro-okular atau nyeri kepala yang dominan. Hal-hal ini yang sering dikeluhkan oleh pasien, sehingga kecurigaan kita kepada denggi akan lebih dominan. Nah, ini setelah masuk akan menimbulkan manifestasi klinis. Sebagian besar memang ada yang asimptomatik atau simptomatik dengan gejala yang tidak khas. Tapi ada yang gejalanya nanti khas ke denggi fever dengan adanya terumbu sintopenia, tapi tanpa ada plasma leakage, walaupun ada bleeding dan tidak ada bleeding, tapi tanpa plasma leakage, itu penting sekali bahwa itu masih merupakan suatu denggi fever. Jadi cut off dari denggi fever dan denggi hemorrhagic fever bukannya bleeding, tapi plasma leakage. Nah, dari denggi yang ada plasma leakage-nya tadi, ada yang dengan shock, ada yang tanpa shock. Nah, dengan shock ini yang harus hati-hati, karena apa? Resiko untuk severitas kematiannya makin besar. Dan akhir-akhir ini juga setelah 2011, mulai muncul bentuk bentuk yang tidak wajar, dulu-dulunya tidak ada, sekarang ada. Yaitu isolated organopathy at causa dari bentuk yang tidak lasim tadi. Nah, dari bentuk-bentuk tadi, sebenarnya kita bisa menjaring di awal, dok. Kalau kita masukkan ke denggi, karena apa? Memang dia ada kejala demam dengan ada kriteria-kriteria teknis seperti tersebut, dok. Ada mual, muntah, nyeri, sendi, ada tourniquet-nya positif, ada legopeni, dengan tanpa ada warning sign. Dan ada laboratik konfirmasi bahwa ada IgG, IgM, atau NS1 yang positif. Nah, begitu ada warning sign, kita harus lebih hati-hati. Warning sign ini cenderung ke arah denginya, ke arah yang denggi hemorrhagic fever yang sifatnya sedang atau berat. Ada abdominal pain, presenting vomiting, ada perdarahan, ada awareness-nya pasien, kemudian ada hipotensi, pembesaran liver, dan ada peningkatan hematokrit yang progresif. Kalau sudah ada tanda shock, atau perdarahan masif, atau ada gangguan organ yang sifatnya, organ vital yang sifatnya nyata, maka termasuk dengan sifir denggi. Kalau kita lihat di sini, dok, bahwa warning sign ini memiliki peran penting untuk diagnosis awal adanya sifir denggi. Kita lihat, out ratio-nya semuanya di atas dua. Abdominal pain, lethargy, vomiting, hepatomegaly. Bahkan empat yang terakhir ini, hepatomegaly, asites, efusif leura, dan melena, out ratio-nya cenderung untuk kuat sekali mengarahkan ke arah sifir denggi. Semua tadi bisa dijelaskan dalam dua skema di sini, dok. Kalau kita lihat pasien datang dengan keluhan demam, kita lihat ini ya, hari demamnya hari kedua sampai hari keempat, biasanya ya. Di sini fase demam yang muncul pertama-tama, temperaturnya masih tinggi, keluhan klinisnya masih banyak, dok. Dan di sini muncul potensi dehydrasi. Mual, muntah, nggak mau makan, minum, nggak mau. Di sini kita lihat reprodukensinya, mungkin penurunan atlet nggak terlalu drastis. Hematokrit pun juga tidak terlalu signifikan untuk naiknya. Tapi sudah mulai ada kecenderungan. Di sinilah firemia muncul paling banyak. Dan di sini memang ada keluhan demam, lekopeni, dan peningkatan hematokrit. Ini penting sekali bahwa di sini simptom-simptom tadi terkait dengan keluhan tadi, ada komplikasi yang berbeda. Dehidrasi dan pada anak-anak sering adanya konvilsi. Jarang pada dewasa. Masih jarang ada perbedaan di fase-fase awal. Kemudian di zona merah, ini zona kritikal, dok. Di mana zona kritikal ini, kewaspadaan kita harus semakin meningkat. Pesan kita kepada rekan-rekan nurse yang di ruangan juga harus lebih hati-hati. Keluhan apapun terkait pasiennya ini, nyeri, mual, mual, muntah, pandangan gelap, harus segera diinformasikan ke kita untuk respon yang cepat. Karena di sinilah fase-fase kritikal itu muncul. Sudah tidak ada lagi demam. Bahkan keluhan pasien terhadap hal-hal lainnya pun sudah minimal sekali. Tidak pusing, tidak mual, tidak demam. Cuma kadang-kadang dia merasa kedinginan atau dipegang itu anyep semua. Di sinilah potensial pasiennya mengalami shock atau bleeding. Di mana nanti kalau ada evaluasi lab, ada gangguan organ impairment mulai tampak di sini. Hematokrit akan naik secara cepat dan sebaliknya trombosnya akan turun lebih cepat lagi. Dan inilah di mana fase-fase antibody yang saling mengganggu tadi sehingga munculnya risiko adanya cytokin storm tadi juga akan makin besar di sini. Inilah tempatnya plasma likits atau kebocoran plasma paling dominan. Kalau kita lihat di sini, shock adalah yang harus hati-hati di mana shock ini akan menyebabkan juga adanya metabolik asidosis atau metabolik abnormalities yang lain. Setelah melewati fase ini, kewaspadaan kita pun juga tidak boleh lengah. Karena setelah fase yang bahaya ini, dari terapi kita akan muncul risiko komplikasinya kalau kita tidak hati-hati. Fase recovery ini di mana sudah ada reabsorbi cairan, di mana cairan kita tidak atur dengan baik, maka akan muncul nanti overvolume dari sini. Lab-lab penunjang-penunjang yang lain akan mulai stabil, kemudian harus hati-hati di sini adanya gangguan overload dari pemberian cairan di awal. Bentuk-bentuk yang tidak normal dari gangguan denggi, kita harus hati-hati. Mulai sekarang banyak sekali pasien-pasien dengan keluhan hypotension, gangguan ginjal, gangguan kardiak, atau myokarditis, penumpuan cairan-cairan yang tidak normal di rongga perut maupun di rongga paru-paru. Nah, pada dewasa, dok, kami sangat hati-hati denggi ini pada apa? Dengan komorbid. Orang-orang dengan diabetes, hypertensi, atau dengan rewet gangguan jantung, gangguan koagulupati, orang yang obese atau gemuk sekali, gangguan ginjal, gangguan liver, atau usia-usia sangat lanjut, lebih dari 65 tahun, atau wanita yang sedang hamil. Nah, kalau kita lihat, hal tersebut sangat-sangat sesuai sekali dengan apa? Dengan resikonya. Out ratio menunjukkan bahwa kaitannya sangat kuat sekali. Bahwa dengan adanya diabetes dan gangguan ginjal, out ratio-nya meningkat hampir sama atau bahkan lebih pada faktor-faktor karena terkait usia, pada faktor yang anak-anak tadi yang resikonya menjadi berat lebih besar. Nah, sekarang bagaimana kita memanage? Saya berikan gambaran umum, dok, disini, dok. Bahwa orang-orang dengan presumptive diagnosis denggy, maka kita screening dulu terkait dengan apa? Warning sign yang ada. Apakah ada pasien dengan gangguan pencernaan? Nyeri, ada melena, ada gangguan pembesaran liver, dan lain-lainnya. Ini yang penting sekali. Jika tidak mendapatkan hal ini, kita menggunakan tool screening yang kedua, yaitu apa? Komorbid yang diderita oleh pasien tersebut. Jika memang tanpa komorbid atau tanpa ada gangguan atau hambatan sosial, dalam hari ini yang kita jelaskan di belakang, pasien ini boleh dikirim ke observasi di rumah. Namun, jika dia tanpa warning sign, tetapi dia ada coexisting condition atau komorbid dan ada hambatan sosial, maka sebaiknya memang dia harus diobservasi di rumah sakit. Dan juga jika memang ada warning sign tadi, maka pasien tersebut sebaiknya harus dievaluasi di rumah sakit. Dan jika warning sign yang positif, alangkah lebih baiknya untuk edukasi semakin cepat, semakin baik. Jadi emergency treatment-nya harus ada di sini. Kita lihat di sini, bahwa orang-orang yang bisa diobservasi di rumah adalah orang yang tidak memiliki, pasien yang tidak memiliki warning sign, dan bisa adekuat dalam konsumsi cairan dan tanpa ada komorbid yang lain. Kemudian di grup B yang kita observasi di awal-awal tadi untuk pasien-pasien dengan dengi ini adalah pasien yang ada coexisting kondisi, seperti apakah hamilan, usia lanjut, diabetes mellitus, gangguan ginjal, atau dia tinggal di rumah, atau dia jauh sekali dari layanan kesehatan, tinggalnya di atas gunung, atau di pinggir pantai yang jauh untuk menjangkau rumah sakit jika dia ada gangguan atau perburukan. Nah, atau juga memang sudah ada warning yang saya lihat tadi. Jika sudah ada plasma leakage, kecantungan untuk shock atau organ impairment, maka dia masuk ke dalam situasi emergensi untuk segera dirawat di rumah sakit. Nah, saya sedikit memberikan, apa istilahnya, triggering untuk hal-hal yang kita rawat di rumah sakit ini, dok. Yang pertama, apakah pasien dengan kemungkinan dengi ini, apakah kita bisa menggunakan terapi oral sebagai rehidrasi? Nah, rekomendasi dari 2022, bahwa pasien dengan seterigaan infeksi alpoviral harus dapat bisa diberikan oral rehidrasi dengan baik. Walaupun bukti evidensinya rendah, tetapi karena apa? Satu, murah. Ini sangat murah dan bisa dilaksanakan oleh hampir semua orang, maka rekomendasi medikuat dilaksanakan di layanan kesehatan. Orang dewasa minimal 3 liter per hari. Jadi kalau kita lihat botol paling besarnya dari produk, saya nggak nyebut nama ya, pokoknya produk botol aqua air mineral yang paling besar, dua harus habis sendirian. Jangan dibantu sama penunggunya, dok. Kadang-kadang dia habis, tapi yang dibagi sama yang nunggu. Yang nunggu 5 orang. Jadi nggak sampai tercapai target kita. Pasien pediatrik nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dari Dr. Irene, bahwa kemungkinan bali desiriker formula plus 5%. Nah, pertanyaan kedua, jika memang dia dirawat di rumah sakit, apakah kita harus selalu memberikan cairan resustrasib di awal-awal pemberian? Nah, memang kita harus melihat baik-baik. Ada yang disebut sebagai compensated shock dan shock condition. Pasien-pasien dengan compensated shock, maka harus diinisiasi. Kalau kita lihat, shock ini terjadi pada fase kritikal. Artinya apa? Plasma ligus terjadi di situ. Kita akan memberikan inisiasi cairan isotonik atau kristaloid kurang lebih 5-10 cc per kilogram per jam dalam satu jam pertama. Untuk apa? Untuk mengontrol volume yang kita berikan. Jika memang improvement, maka akan kita turunkan perlahan-lahan sesuai dengan flowchart yang ada. Tetapi jika tidak ada, kita harus mengevaluasi baik-baik. Apakah masih deplesi dari cairan atau tidak? Sehingga kalau memang masih terbukti deplesi hematokritnya tinggi, maka kristaloid kedua kita berikan di sini. Jika ternyata tidak ada dan kecenderungannya ternyata ada internal bleeding, kita harus hati-hati. Bahwa kita harus mempersiapkan kalau perlu mengganti komponen darah atau maaf bukan komponen darah, mengganti volume darah yang hilang. Atau pertimbangan penggunaan koloid. Dan penting di sini kita lihat dok, hanya 48 jam setelah tercapai EU volume, kita sebaiknya men-stop cairan kita. Karena apa? Ingat bahwa nanti pada fase selanjutnya akan ada repulling. Jangan sampai over pemberian cairan. Ini pada waktu dia sudah shock. Maka pilihannya selain isotonic kristaloid, kita juga bisa memberikan koloid di awal. Sama flowchartnya. Dengan tempo yang lebih cepat, kita harus memberikan dengan baik. Kurang lebih 20 menit kita berikan di sini. Jika memang ada improvement, maka kita bisa turunkan. Tapi jika tidak, maka kita lihat. Pastikan tidak ada internal bleeding atau perdarahan yang tidak nampak. Kemudian jika memang ada perbaikan, kita sesuaikan dengan flowchart ini, perlahan-lahan, sesuai dengan kami. Untuk apa? Mencapai target yang ideal, sehingga kita bisa stop kemudian. Pada saat ada shock, kita harus hati-hati dengan fungsi organ. Kita lihat di sini beberapa panel pemeriksaan yang penting sekali. Kita singkat dengan ABCS. Kalau kita lihat, asidosis harus kita evaluasi. Resiko bleedingnya bagaimana? Karena ini sering sekali. Pada kondisi shock, asidosis sering muncul, sehingga tendensi bleeding akan makin meningkat. Pada pasien-pasien DHF dengan shock, juga ada hipokalsemiannya. Harus hati-hati. Kemudian kalau memang dia pasien sebelumnya sudah muntah, nggak mau makan, dan akhir-akhirnya pasien kita cenderung dalam kondisi shock, kita harus hati-hati dengan risiko hipoglisemia pada pasien ini. Nah, kemudian transfusi. Perlu nggak sih kita transfusi trombosit? Trombosinya seribu, dok. Bapaknya sudah khawatir. Nggak ditambahi, dok, supaya trombositnya naik. Atau kita tambahin, dok, biar nanti cepat pulang, dok. Nah, ini pertanyaannya sering sekali. Rekomendasi adalah tidak disarankan untuk memberikan komponen darah pada pasien. Justru kalau memang terjadi perdarahan, maka yang diberikan adalah apa? Fresh wool blood. Fresh wool blood atau fresh pack red cell yang diberikan sebagai pengganti darah atau volume darah yang hilang. Bolehkah kita memberikan platelet? Sebenarnya tidak untuk trombositopenia, tetapi dia untuk orang dewasa dengan risiko perdarahan pada orang-orang yang severe trombositopenia. Biasanya orang-orang dengan hipertensi yang masif, yang tidak terkontrol. Jadi bukan untuk trombositopenia-nya, tapi untuk risiko perdarahannya. Kemudian, boleh nggak dok kita ngasih obat-obat? Seringkali kan demam berdarah itu kan ditanya obatnya apa ya? Cairan. Tapi, masa orang pusing nggak dikasih obat? Masa orang mal muntah nggak dikasih obat? Nah, ada beberapa rekomendasi memang penggunaan beberapa obat yang diberikan sebagai simptomatik. Di sini boleh diberikan paracetamol atau penggunaan metamisol. NSID harus hati-hati karena apa? Ada risiko untuk hemorrhage. Paracetamol sebagai salah satu NSID yang paling minimal untuk hemorrhage. Tetapi harus hati-hati bahwa paracetamol ini juga akan membuat transaminasi yang meningkat pada denghi kecenderungan untuk turunnya lebih lama. Dan harus hati-hati juga untuk metamisol, adanya risiko komplikasi aplasia dari bone marrow. Steroid tidak disarankan pada kondisi untuk simptomatis. Nah, boleh nggak steroid untuk denghi supaya apa? Supaya dia naiknya cepat. Terhombosinya cepat, cepat pulang, klinisnya juga membaik. Nah, secara umum bahwa tidak ada rekomendasi penggunaan steroid pada pasien dengan denghi shock. Dan buktinya sangat rendah, tidak ada manfaatnya, sehingga kondisional-kondisional ini yang kadang-kadang membuat kita kabur. Kapan kita berikan, kata-kata tidak. Ya, harus hati-hati. Ini lebih pada yang sifatnya tailorist pasien. Jadi tidak semua pasien yang diberikan steroid. Orang-orang yang memang tidak ada resiko untuk infeksi sekunder, orang-orang dengan resiko untuk perburukannya besar, mungkin pertimbangannya. Tapi fase-fasenya harusnya di awal-awal. Nah, kemudian untuk pemberian imun globulin. Nah, ini kalau ini barangnya mahal. Jadi kadang-kadang ada penggunaan imun globulin ini. Secara rekomendasi bahwa ini tidak secara bukti dia sangat rendah, rekomendasinya juga sama. Dia tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kenapa? Buktinya tidak terlalu banyak, dan hal ini sifatnya secara teorikal mungkin bisa, tapi buktinya secara klinis tidak nampak banyak. Nah, kapan pasien pulih pulang? Nah, pasien pulih pulang jika minimal tanpa obat demam, minimal 24 jam dia sudah lepas demam. Sudah pulih, mau makan, minum dengan baik. Atau secara klinis dia dapat perubahan yang banyak, kemudian urin oputnya juga bagus, dan setelah fase shock teratasi, 2-3 hari setelah fase shock teratasi, tidak ada lagi di stres nafas karena ada evusi pleura, ada asites, dan kemudian platelet colonnya sudah naik di atas 50 ribu, dan cenderung stabil, tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya traumatik setelahnya aktivitas berat, misalnya dia olahraganya tinju, olahraganya bela diri, harusnya dihindari dulu sampai 2 mingguan. Sehingga nanti setelah plateletnya normal, dia bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Sekali lagi dok, yang penting kencegahan. Sudah diinformasikan Dr. Nani tadi dengan pantunnya, saya mohon maaf kalau pantun tidak selalu bisa dok, tapi yang jelas 3M plus ini selalu yang kita jalankan, membersihkan dan mencuci, menutup, dan kemudian merecycle barang-barang yang habis pakai. Dan untuk pengantar berikutnya, plusnya yang kita lihat di sini adalah vaksin dan vulvasia inovasi. Vulvasia ini satu inovasi yang menurut saya benar-benar luar biasa dok, banyak literatur-literatur di luaran sana sudah menunjukkan bahwa dia efektif, tidak banyak ada dampak secara sosial dan lain-lainnya. Di Indonesia saja dampaknya jadi sosial, karena apa? Ada medsosnya. Ini juga dari untuk vaksin, dari kami, Kolegium 4D, merekomendasikan penggunaan vaksin dengi untuk usia 14 sampai, 19 sampai 45 tahun, dan dia efektif untuk mengurangi resiko infeksi dari dengi. Terima kasih dari saya sebagai pengantar, mungkin demikian Dr. Nani, waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Heri Sutanto, begitu menarik penjelasannya, dan kita harus lebih paham ya, bahwa ternyata warning sign itu harus betul-betul diperhatikan, dan juga comorbid itu harus betul-betul diperhatikan. Artinya dengan seperti itu, mungkin penyakit yang demam berat yang lebih berat akan terjadi. Untuk selanjutnya, supaya waktunya lebih banyak untuk ke Dr. Egi, maka kita panggilkan Dr. Irina Ratri Dewi, spesialis anak konsultan, MCES, oh ya, terima kasih Dr. Heri Sutanto ya. Kita panggilkan Dr. Irina Ratri Dewi, SPA konsultan, MCES, dengan judul, serba-serbi klinis infeksi denghi dan pencegahannya. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu kurikulum daripada beliau, yang kemarin juga sudah sebenarnya dibacakan ya. Saya kira, monggo silakan, sebelum Dr. Irina Ratri Dewi presentasi, kurikulum fitennya mohon ditampilkan, Dr. Dita. Terima kasih. Dr. Dita. Tidak, Dr. Ditampilkan. Ini saya coba sharing. Sabar ya, Dr. Irina. Terima kasih. Kurikulum Vitae daripada Dr.-Dokter Irina. Tempat tanggal lahir di Malang ya, Arema ya dok ya. Selamat dari anak Malang. Kemudian rumahnya juga di Malang sini, monggo kalau mau nanti bersilah turahmi ke rumah beliau. Pekerjaan, Kepala Divisi Infeksi dan Pediatri Tropis, bagian SMF Ilmu Kesehatan, anak FK Universitas Brawijaya, di RSUD, Dr. Saiful Anwar Malang. Pendidikan, ada dokter di Brawijaya, kemudian Magisternya juga di Universitas Erlangga ya, Patobiologi. Kemudian dokter spesialis anaknya di Erlangga, Fellowship Infeksi dan Pediatri Tropis di FKUI RSTM, Fellowship Infection Prevention dan AMR di Erasmus Medicine, Netherlands. Kemudian dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropis, didapatkan di Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, dan sebagai dokter ada di FK Universitas Brawijaya tahun 2020. Sedangkan organisasinya banyak ya, ada anggota ID, tim PMT, CT, RSU, Wakil Ketua, dua tim ECT, IUV AIDS, pokoknya kegiatannya luar biasa ya, juga anggota tim penelitian klinis, anggota Komisi Etik Penelitian, dan juga Ketua Komisi Komite Mutu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kira-kira masih ada lagi, sebenarnya masih ada ya dokter Dita? Sebenarnya banyak ya, tetapi kalau dibacakan di sini nanti nggak presentasi-presentasi dokter Irene Ratri Dewi. Setelah saya membacakan kurikulum ini dokter, silahkan waktu darnajar kami silahkan untuk dokter mempresentasikan makalahnya. Monggo, silahkan. Waktunya 20 menit ya dokter. Baik, terima kasih dokter Nani. Sejawat sekalian, senior dan sejawat sekalian, pada siang hari ini saya akan sedikit untuk share terkait dengan gambaran klinis. Kalau tadi dokter Heri telah mempresentasikan secara umum dengi itu apa, peneluaran bagaimana, spektrum klinisnya seperti apa, sekarang saya mau coba untuk melihat kasusnya dulu, tapi pada pasien pediatrik tentunya, karena saya pediatri. Jadi ada seorang anak perempuan usia 9 tahun dengan beratnya 50 kg. Kita sudah bayangkan anak umur 9 tahun beratnya 50 kg, berarti kira-kira anaknya gede banget. Lalu yang mau saya buat klunya adalah di sini. Pasien ini masuk pada hari kelima, persis hari kelima. Jadi hari pertama dia demam mendadak tinggi. Meskipun suhu tidak diukur, tapi ada klunya dia mendadak tinggi. Jadi klunya dari dokter Heri bilang, kapan kita curiga dengi adalah pada saat pasien demam mendadak tinggi, terus-menerus, kadang disertai nyari kepala, ada mual muntah, kadang-kadang nyari perut, seperti itu. Ini benar. Kenapa kok bisa terus-menerus? Diberi paracetamol turun kemudian naik lagi. Jadi orang tuanya sudah memilih obat penurun demam yang sudah tepat. Mohon maaf, slide-nya belum slide-show. Sudah saya slide-show dok. Belum tampak. Ini kok ada, saya juga kok belum tampak juga slide-show. Oh coba saya ulang ya. Ada pemirsa juga yang, peserta yang mengingatkan. Ini sudah tampak dok? Sudah. Ini karena di layar saya masih banyak mau masuk link zoom ini. Jadi saya ketutup. Karena dokter Irina terkenal sih masalahnya. Enggak silakan. Jadi kemudian pada hari berikutnya, dua hari dia demam, muncul mualnya. Lalu ada clue lagi nyeri perut kanan atas, kiri atas, terus-menerus. Jadi anak ini mungkin anakmu 9 tahun, dia merasa pokoknya perutnya sakit. Enggak enak, enak terus. Akhirnya karena tidak membaik, pada hari ke-2, ke-3, dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian dirawat di sana 24 jam, akhirnya pasien jatuh dalam kondisi shock yang berulang. Jadi sudah ditolong di rumah sakit sebelumnya pada demam hari ke-4. Jadi ini satu hari sebelum dikirim, demamnya turun, keluhkan dingin tangan dan kaki. Persis dari grafik yang disajikan Dr. Harry tadi. Jadi persis hari ke-4, 5, 6 fase kritis. Saat demam turun, klinisnya memburuk. Kalau perbaikan atau penyembuhan adalah kalau demam turun, klinisnya membaik. Ini tidak membaik. Jadi shock berulang pasiennya. Kemudian dikirim ke RSSI, yaitu di rumah sakit kami. Ini adalah hasil pemeriksaannya. Jadi waktu itu memang diperiksa rampli tes. Kita memang... Ada yang protes kayaknya. Suara saya kalah keras soalnya. Kemudian memang tampak lemah dan sesak. Pasiennya masih komposmentis walaupun dia gelisah. Kemudian kita lihat dari fisik diagnostik, suara paru kanannya menurun. Ada sedikit ronki. Kemudian abdomennya tampak agak menonjol. Slightly distended. Ada hepatomegali. Setengah-setengah-setengah. Kalau kita pagi tiga dimensi. Ada shifting dullness. Pemeriksaan shifting dullness pada pasien ini memang agak suligana. Dia mengeluhnya, memang nyanyiri perut. Akralnya masih dingin. Di mana capillary refill time sekitar 4 detik. Jadi lebih dari 3 detik. Anaknya shock. Oke. Kita putuskan. Anaknya adalah shock, severe dengue, cek laboratorium. Kalau kita lihat parameter laboratoriumnya dari hematokrit dan platelet cocok. Jadi hematokritnya naik tinggi, plateletnya drop sekali. Yang perlu jadi catatan adalah kami tidak memasukkan transfusi apapun pada kasus ini. Yang pertama adalah karena walaupun trumusitopenia di bawah 20 ribu, tapi tidak didapatkan perdarahan yang nyata, yaitu perdarahan di saluran cerna atau di mukosa. Kemudian, keesokan harinya setelah kita lakukan resusitasi, kita berikan inotropik pada waktu itu karena pasiennya sudah shock berulang, jadi rumah sakit pengirimnya ini sudah sangat aware. Begitu tahu pasien ini shock, sudah teratasi dengan baik. Kemudian jatuh dalam kondisi shock lagi, resusitasi stabil langsung berangkat RSSH. Sehingga pasien ini bisa ditolong. Dan fase kritis atau fase leakage, plasma leakage, itu hanya sekitar 1-2x24 jam. Jadi sebetulnya pasien dengue, masa kritisnya itu hanya 48 jam. Artinya apa? Leakagenya cuma itu. Kalau kita bertindak tepat pada saat 48 jam itu, maka pronosisnya akan baik. Memang ini severe dengue gitu ya. Kemudian begitu leakage-nya mulai hilang, pasien sudah kita tolong resusitasi, isi cairan. Pada waktu itu kita masukkan inotropik, besoknya terjadi perbaikan klinis dan laboratorium yang sangat signifikan dan sangat spektakuler. Coba dilihat kita hematokritnya dari 42 langsung turun dari 36. Trombositnya dari 16.000 langsung balik dari 32.000. Demikian seterusnya sampai akhirnya didapatkan darah lengkap di fase konvalesen yang stabil di 36,8. Jadi kalau kita lihat ini memang nilai normal labnya 38 dan 42. Tapi kita lihat bahwa pasien ini Hb awalnya mungkin juga tidak 13 atau 14 seperti nilai normal laboratorium. Kadang pada pasien pediatrik, apalagi anak-anak di negara tropis, seringkali terjadi relatif anemia defisiensi besi, di mana Hb normalnya tidak 13 atau 14, tapi hanya sekitar 11 atau 12. Sehingga masuk akal jika hematokritnya adalah sekitar 35 atau 36. Kemudian hasil pemisah radiologinya. Kalau kita lihat ini severe dengue sekali. Lihat paru kanannya ini nyaris kempes. Jadi anak ini memang severe dengue, derajat 3, karena dia masih bisa kita lihat tanda vitalnya, karena sudah ditolong di rumah sakit sebelumnya. Jadi kalau pertolongan tepat seperti terapi yang telah dikemukakan Dr. Harry, maka pasien akan bisa kita lakukan resusitasi dengan lebih baik. Di rumah sakit yang dirujuk juga tidak terlalu sulit untuk merawatnya lagi. Jadi tidak overload, juga tidak kurang. Kalau lihat parunya seperti ini, kita memang sudah siap-siap ventilator sebetulnya. Tapi masalahnya anak ini begitu kita lakukan pemberian inotropik, setelah tanda vitalnya dia membaik, ternyata pasiennya tidak butuh ventilator. Kita ingatkan kembali klasifikasi WHO 2009, bahwa dia seperti ini. Jadi pasien kita tadi, dari awal probable dengue, orang tuanya aware, bawa ke rumah sakit. Kenapa kok demamnya tidak turun-turun? Ada nyeri perut. Masuklah dia di warning sign dengan abdominal pain. Kemudian dia ada clinical fluid accumulation. Di rumah sakit sebelumnya dia sudah ada evusifleura. Memang belum ada mucousal bleed, tapi sudah mulai gelisah. Ada liver enlargement. Laboratoriumnya meningkat. Kemudian dilakukan setelah dia datang, pada sore harinya dia datang dalam shock. Itu DSS. Ada fluid accumulation dengan respiratory distress, karena evusifleuraannya berat. Dilakukan evaluasi, dilakukan resusitasi, akhirnya pasiennya dikirim ke rumah sakit kami. Jadi kita masih temukan kasus seperti ini. Jadi siapa bilang kalau dengue sudah hilang? Ini adalah diagnosisnya, sudah gitu pasiennya obesitas. Kita tahu bahwa obesitas itu membuat respon imun keseimbangannya lebih dominan di TH2 daripada di TH1. Dan itu cukup perugikan, terutama untuk kasus dengue. Kenapa begitu? Karena pada saat dia TH2 dominan, maka respon inflamasinya akan makin besar. Sehingga respon TH1 yang sebetulnya misalnya pingin virusnya cepat hilang, untuk viremia-nya cepat hilang, itu akan lebih sulit. Jika kita buat keseimbangannya menjadi stabil, lebih baik jangan obese. Ini grafik kematian dengan case fatality sampai tahun 2002, itu masih seperti ini. Jadi masih ada dengue yang meninggal. Walaupun fenomena gunung es. Yang severe dengue juga masih banyak ternyata. Jadi yang hitam-hitam ini, kalau di daerah tempat saya bekerja, tempatnya Dr. Egy, Dr. Egy ini Jogja merah. Mungkin karena Wolbachia dan vaksin. Kali saya nggak tahu, nanti Dr. Egy akan terangkan. Masih hitam. Jadi kalau hitam itu berarti masih ada yang meninggal di situ. Nah, kita lihat sekarang. Kalau ada kasus yang severe seperti itu, maka beban ekonomi dengue di Indonesia sebenarnya kayak apa sih? Jadi kalau lihat angkanya pakai per USD, karena kita kan laporannya ke WHO, jadi bisa mencapai 380 juta USD, yang MRS 354, dan yang 26 untuk rawat jalan. beban biayanya sekian besarnya. Kira-kira kalau ini pakai BPJS itu jebol juga. Permasalahan denginya karena termasuk dalam 10 besar penyakit pekerja dan keluarga. Anak sekolah, pasien saya baru masuk rumah sakit, putrinya perawat di RSSA, ketularannya di sekolah ternyata. Kenapa? Nyamuknya gigitnya pagi. Pada saat ada matahari, nyamuknya ikut keluar. Jadi pada saat matahari terbit, sebentar lagi anak itu ke sekolah, sepanjang hari di sekolah, menjelang terbenam, anaknya baru pulang, nyamuknya ikut pulang. Sehingga rata memperlukan waktu perawatan selama satu minggu. Pasien kita tadi, dia masuk, kita rawat sekitar 5 sampai dengan 6 hari, dengan severe dengue. Bebantauan asuransi perusahaan, asuransi swasta, BPJS, juga lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Yang tercatat. Yang pribadi tidak kita catat. Ini yang tercatat dari asuransi yang bisa kita catat. Konsepnya terapi dengue tidak ada. Jadi pada kesempatan siang ini, saya tidak akan mengulang presentasi Dr. Harry, tapi saya akan menekankan kepada, karena penyakit ini tidak ada pengobatan spesifiknya, antivirusnya tidak ada. Hanya terapi simptomatis. Tadi disebutkan Dr. Nani juga terkait 3M+, ada juga vaksinasi. Bisa tidak kita pilih salah satu saja? Sudah-sudah saya takut sama bolbagia, takut pandul, sudah tidak usah itu. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau kita lihat, karena tidak ada spesifik, maka pencegahan adalah yang terbaik. Jadi apa? 3M+, saja kira-kira bagaimana? Kita tahu, mungkin teman-teman yang ada di puskesmas, sudah kenyang yang namanya laporan, itu menghitung jentik, nyamuk. Betul atau tidak? Terutama masa-masa kayak gini. Disuruh laporan, kejelas, di puskesmas, ngitung jentik-jentik. Sudah. Kemudian sudah 3M, di-share kemana-mana? Sudah. Kemudian fogging sudah? Sudah. Kemudian abata sudah? Sudah juga. Tapi yang terjadi, apakah frekuensi atau insiden infeksi virus denghi makin turun? Ternyata juga enggak. Jadi mesti ada sesuatu yang harus kita lakukan intervensi, supaya pencegahan kita itu menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak mahal. Itu yang penting. Mencegah gigitan perkembangan nyamuk. Kalau sudah kadung digigit, ada virusnya di situ terus mau diapain? Kita tameng hostnya dengan vaksinasi. Kalau misalnya ceritanya Dr. Nani dulu, ada sekitiga epidemiologi. Ada host, environment, agent, dan agent. Jadi kita berupaya untuk mengutek tiga, ini komplit. Kita utek hostnya saja enggak bisa. Vaksin saja tidak cukup. Agentnya perlu juga kita utek-utek gitu. Gimana caranya? Buat supaya agentnya tidak berkembang. Nanti presentasi Dr. Egi. Environment-nya mau bagaimana? Ya marilah kita tetap menguras. Kita tetap menutup, kita tetap mengubur. Jadi menguras bak mandi, bukan menguras kantongnya pasien. Menutup, itu istilahnya menutup pepak penampungan air. Mengubur, bukan ngubur pasiennya, mohon maaf, tapi mengubur semua barang bekas yang tidak dapat didaur ulang. Atau kalau perlu kita musnahkan dengan insenerator. Nah, ini nanti yang tertanggul bagi akan Dr. Egi. Saya tidak akan lama. Di sini mungkin hanya sekitar 10-15 menit. Terkait dengan vaksinasi, memang ini sudah ada dalam program. Ini sebenarnya saya enggak boleh sebut merek, tapi ya sudah lah, enggak apa-apa. Jadi memang, kita tidak perlu mengubur IGG dengi terlebih dahulu. Sehingga bisa diberikan vaksin ini, diberikan dua kali. Tadi disebutkan Dr. Harry, yaitu antara umur 6 tahun sampai dengan 45 tahun, kalau untuk seluruhnya. Tapi untuk anak-anak bisa 6 tahun ke atas. Jadi itu tadi adalah, bukan apa saya share, sebenarnya enggak boleh share merek. Tapi hanya itu, vaksin dengi satu-satunya yang ada. Daripada saya nanti ditanya, vaksin denginya, mereknya apa? Saya deklar saja, enggak apa-apa. Walaupun perusahaan tersebut tidak memberikan sponsor dalam acara ini, dan kami juga tidak ada konflik of interest terkait dengan perusahaan tersebut. Mungkin nanti tahun depan, kalau ada vaksin DG yang lebih efektif, lebih aman, dan lebih murah, kita akan bisa berganti. Nah, tetapi pada saat ini, hanya tag 003 yang masih ada. Pengendalian faktor. Ini adalah hal yang penting. Nanti akan dikemukakan lebih lanjut oleh Dr. Egi. Kalau kita lihat di sini, ada salah satu publikasi beliau. Jadi, terkait pertemuan pada siang hari ini, juga saya selaku pribadi, juga selaku infeksiologis, itu juga akan mendorong teman-teman sekalian untuk bersekusi lebih banyak dengan Dr. Egi terkait dengan penelian faktor. Untuk segmen vaksin dan yang lain, akan kita buka segmen di webinar yang berikutnya, terkait dengan vaksin, tidak hanya DG, tapi banyak vaksin yang lain, terutama untuk adolesensi dan dewasa. Kita sekarang sudah mulai bangkitkan ini vaksin untuk dewasa. Sebagai ringkasan, memang DG masih merupakan masalah penyakit infeksi di Indonesia. Mereka berbagai upaya telah dilakukan. Diagnosis DINI adalah salah satu cara terbaik dalam mencegah fatalitas dari DG. Sedangkan sebelum dia terdiagnosis DG, kita perlu melakukan pencegahan DG terbaru. Dengan intervensi host, menurut vaksinasi, dan pengendalian faktor atau pengendalian agent, selain dengan PSN, yaitu dengan mengembangkan teknologi terbaru, yaitu mulai bagian. Demikian, terima kasih Dr. Nani, saya kembalikan kepada Dr. Nani. Terima kasih banyak Dr. Irina atas pemaparan materinya yang juga luar biasa. Saya menjadi terkaget-kaget juga, oh ternyata seperti ini ya. Karena saya dulu belajarnya itu panas dua hari turun. Ternyata bisa saja sampai ketiga hari, tapi hari keempat jadi shock dan seterusnya. Menarik sekali. Tadi juga dikatakan tentang obesitas, itu harus hati-hati juga. Kemudian juga kita melihat bahwa vaksinnya masih satu, tapi mungkin efektif atau enggak, nanti kita akan bertanya-tanya lagi, karena virusnya ada banyak jenis. Ada dan satu, dan dua, dan tiga, dan seterusnya. Apakah dengan vaksin itu sudah cukup efektif? Nah, sekarang yang terakhir nih ya, yang ditunggu-tunggu oleh banyak peserta, walaupun yang lainnya juga tetap ditunggu ya, dokter Irina sama dokter Heri itu luar biasa, semuanya bisa dikuasai. Dokter Egi ini adalah pakar dalam hal nyamuk walbahia, yang mana beliolah yang mulai menggeluti tentang nyamuk tersebut. Nah, untuk manfaatnya, mungkin sukadukanya, kemudian kerugiannya, atau dampaknya dan sebagainya, mungkin akan diukap tuntas oleh dokter Egi. Mungkin sebelumnya dokter Dita bisa memberikan, menampilkan kurikulum VT-nya dulu dokter, sebelum saya bekerja untuk tampil ke layar. Monggo dokter Dita. Terima kasih. Ada kendala dokter Dita. Iya dokter. Satunya lagi. Masih dokter Irina ini. Iya. Ini ya, data dari dokter Egi Arguni ya, pediatri konsultan MSC PhD, lahirnya di Jayapura. Juga selalu berkutar dengan nyamuk ya, kalau di Jayapura ya, nyamuk malaria dan seterusnya. Lahirnya April 12, 12 April tahun 1974. Ini saya sama lahir tanggal lahirnya sama beliau ya. Cuman beda aja nasibnya beliau, lebih banyak menggeluti tentang nyamuk ulbah. Ya kalau saya cuma masih ngajar saja. Cuman beda juga nih, saya beda 9 tahun ya, saya lebih tua lahirnya tahun 65, beliau lahirnya tahun 74, tapi tanggalnya sama. Kemudian alamatnya, alamat kantor, Department of Child Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, Dr. Sarjito, General Hospital. Kemudian rumahnya, di Kriapalem Hijau, Godean, di Yogyakarta juga. Monggo, kalau pas ke Yogyakarta bisa mampir ke belionya. Kemudian Universitas Training and Degrees Health-nya, tahun 1999, MD, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, 2005, PhD Imunologi, di SIBA, Universitas Japan, 2011, MSG, MSC, di Clinical Science and Pediatric, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, 2011, Pediatrician, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, 2019, Konsultan Pediatric Infection Disease, Dentrop Med. Monggo, silahkan. Nah, ini juga present appointment-nya, Lecturer Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, Staff Division of Infection and Tropical Disease, Juga di Universitas Gajah Mada, Member Indonesian Pediatric Society, Member Indonesian Medical Society of Pediatric Infection, Juga Member ASEAN Pediatric Infection. Demikian juga yang lainnya, publication-nya begitu banyak, dan banyak sekali publikasi beliau-nya tentang nyamuk ulbah kia. Sehingga, tidak usah lama-lama, kita panggilkan beliau, yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Egy Arguni. Waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan, dokter. Terima kasih, Dr. Nani, atas introduction-nya yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Mohon izin saya akan mulai untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu, Profesor, Dokter, dan rekan sejauh sekalian. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada IDAI Jawa Timur, atau kemudian IDI Malang Raya, yang jadok, mohon maaf kalau salah penyebutan, dan seluruh panitia yang telah mengundang kami untuk bisa sharing tentang topik ini. Mohon maaf, saya sedikit mengganti judul topik yang dimintakan oleh panitia. Tapi, Insya Allah tetap akan sama, terlupa. Jadi, topik ini adalah tentang kita mengenal teknologi Aedes aegypti, peruol bakia, ini sebagai teknologi alternatif pengendalian faktor denggi. Jadi, mungkin agak ditekankan bahwa ini bukan teknologi untuk kata laksana, tapi ini untuk pengendalian faktor denggi. Sebenarnya, kalau melihat data denggi di Indonesia, Profesor, Bapak, Ibu, Dokter, ini kalau kita lihat dari sejak pertama kali denggi itu dipublikasi sampai dengan sekarang, ini tahun data sampai tahun 2023, Minggu ke-34. jadi datanya sudah kami terima seperti ini dan kalau kita lihat walaupun kita sudah bisa mengendalikan angka kematiannya, tetapi incidence rate-nya masih tetap tinggi. Kalau yang berwarna abu-abu ini adalah upaya-upaya pengendalian faktor yang sudah kita lakukan. Sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sudah kita lakukan bersama. Kemudian dari 3M, Kombi, PSN, dan yang terakhir adalah G-RICH, gerakan satu rumah satu jumantik kalau Bapak-Ibu sudah piersol. Dan kemudian ini akan kita tambahkan dengan wall bug. Kalau kita melihat data ini, maka sepertinya kok saya khawatir Indonesia itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja untuk denggi. Kalau kita selalu beragumen bahwa CFR kita masih kurang dari 1%. Tapi 1% itu persentase dari mana? 1% itu adalah 1% dari kasus. Kasus kita adalah 58.196 kasus DPD. Tapi itu per 100 ribu. Per 100 ribu penduduk. Dikalikan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau kita lihat angka kematiannya itu tinggi sekali. Bapak-Ibu dokter ya. Jadi ini yang sangat menyangatkan kita untuk bagaimana kita bisa punya inovasi baru. Saya tidak pernah mengatakan bahwa program pengendalian denggi kita itu jelek selama ini. Tidak. Tetapi memang belum berhasil mengendalikan denggi. Jadi kita butuh sesuatu inovasi yang baru. Nah, saya sedikit akan mulai tentang Wolbachia. Orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Jadi ini adalah cerita tentang Wolbachianya. apa itu Wolbachia? Wolbachia merupakan bakteri endosimbion. Yang dia memang secara alami ada di dalam serangga. Serangga di sekitar kita. Ada di lalat, di kupu-kupu, di kumbang, di lalat buah, dan beberapa jenisnya. Dan secara alami ada sampai 60% spesies serangga di muka bumi. Serangga itu merupakan spesies yang termasuk paling besar ada di muka bumi. Dibanding dengan mamalia tentu saja. Dan kalau kita lihat persentase Wolbachianya ada sampai 60% di serangga, maka kita bisa pahami bahwa Wolbachia ini sama sekali bukan alien, bukan makhluk asing. Wong kita sehari-hari juga bersinggungan dengan Wolbachia ini. Dan dia diturunkan secara maternal dari ibu ke anaknya melalui sitoplasma atau serangga. Nah, sejarah pengembangan teknologi ini sudah lama sekali sebenarnya. Dari sejak dia ditemukan tahun 24 sampai kemudian banyak penelitian-penelitian yang kemudian menemukan bahwa Wolbachia ini bisa berpotensi untuk mengurangi replikasi atau memblok replikasi virus Dengugi. yaitu dengan cara menghambat transmisinya. Nah, sampai kemudian penelitian-penelitian itu sudah banyak dilakukan sampai kemudian di tahun 2011 ini negara Australia pertama kali melakukan penyebaran Nyamuk Iris Ejil Tiber-Wolbachia di KENS Australia bagian utara. Dan kemudian kami mulai penelitian ini tahun 2011 di Yogyakarta. Jadi memang sudah lama sekali. ini sudah hampir 12 tahun penelitian di Yogyakarta. Nanti kami akan cerita sedikit. Nah, intinya dari rangkaian penelitian yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun. Mereka menemukan bahwa beberapa strain Wolbachia. Wolbachia ini punya mungkin ada ribuan strain tetapi hanya beberapa saja yang akhirnya kemudian bisa diteliti dan memiliki potensi untuk menekan replikasi virus tinggi. Jadi Wolbachia yang ada di lalat buah Drosophila melanogaster itu diambil kemudian dikembang piakan dan kemudian disuntikkan ke dalam telur Aedes aegypti. Kenapa? Karena dari banyak penelitian juga ini menemukan bahwa banyak nyamuk banyak jenis nyamuk Yaculex kemudian beberapa spesies Anopeles dan kerabat dekat dari Aedes aegypti yaitu Aedes albopictus itu secara alamiah di dalam tubuhnya itu ada Wolbachia tapi tidak di Aedes aegypti ini yang juga membuat kita dari dulu bertanya-tanya kok bisa ya Aedes aegypti itu kok di dalam tubuhnya secara alamnya tidak ada jadi ini memang masih merupakan pertanyaan besar nah karena ketidakadaan tersebut maka kemudian kita melakukan artifisial teknologi untuk memasukkan bakteri itu ke dalam telur nyamuk kemudian mereka melakukan uji coba uji coba sangat banyak sekali uji cobanya yang secara umum saya bisa gambarkan seperti ini jadi ada kelompok nyamuk yang sudah ada Wolbachianya dan ada kelompok nyamuk Aedes aegypti yang belum ada Wolbachianya kedua kelompok nyamuk ini di infeksi virus dengi di infeksi virus dengi dengan microinjection dan kemudian dibiarkan bereplikasi selama 10 hari dan setelah itu dilakukan RT-PCR gunanya apa? gunanya kita ingin melihat jumlah kopi RNA virus dengi yang ada di kedua kelompok nyamuk tersebut dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ini ya bar yang berwarna putih ini adalah Aedes aegypti kelompok Aedes aegypti yang tidak ada Wolbachianya sedangkan bar yang berwarna biru ini ada Wolbachianya bisa kita lihat kopi virus RNA dengi itu ratusan ribu 600 ribu kopi gitu ya sedangkan untuk Aedes aegypti yang sudah ada apa namanya Wolbachianya jumlah kopi virusnya kurang dari 500 kopi virus dengan ini saja mungkin para ahli juga sudah berpikiran bahwa ini merupakan mungkin satu jalan untuk kita punya inovasi baru untuk pengendalian dengi orang banyak bertanya-tanya bagaimana sih mekanisme Wolbachia ini kok dia bisa di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti itu bisa menghambat repikasi virus dengi teknologi ini sama sekali bukan teknologi GMO atau kita sebut genetic modifying organism bukan karena sudah ada beberapa pernyataan dari badan dunia dari CDC dari WHO dari badan dunia international di Australia itu sudah menyatakan bahwa teknologi Wolbachia ini bukan merupakan GMO atau bukan merupakan genetic modifying organism begini mekanismenya yang pertama adanya Wolbachia di dalam nyamuk Aedes aegypti itu nampaknya meningkatkan imunitas nyamuk terhadap infeksi virus dengi kita tahu ya kalau tubuh kita misalnya kita sudah vaksin terhadap campak misalnya maka tubuh kita membentuk imunitas terhadap infeksi campak demikian juga dengan yang Aedes aegypti yang berikutnya nampaknya ada kompetensi untuk memperebutkan makanan kompetensi ini antara bakteri Wolbachia dengan virus dengi mereka berebut makanan dan more likely Wolbachianya yang kalah virus denginya yang kalah sehingga tadi kita lihat dalam PCR jumlah kopi virusnya sangat rendah kompetisi ini lebih kepada sumber makanan yang berupa FE dan juga asam kemudian juga Wolbachia ini secara lebih secara biologi molekuler biologi molekuler dia bisa membajak membajak tanda kutip itu sistem molekuler virus kita tahu virus juga merupakan organisme yang intracellular obligat sehingga dia sangat berpengaruh sangat bergantung terhadap apa namanya mekanisme di intracell dan ini kemudian mekanismenya dibajak dirusak dan sehingga kemudian virusnya tidak dapat berkembang biak dan kemudian juga Wolbachia ini seperti dia meningkatkan ekspresi dari gen imunitas nyamuk sehingga kemudian tadi itu balik lagi ke yang nomor satu ini dia bisa meningkatkan imunitas nyamuk terhadap infeksi virus dengi itu secara umum untuk mekanisme blocking kemudian ini saya mohon izin mungkin satu setengah menit saja untuk menampilkan kartun ini supaya Bapak Ibu Dokter teman-teman sekalian yang mungkin belum terlalu jelas dengan penjelasan saya tadi bisa sedikit banyak membantunya dikatakan 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 yang pasti dikatakan dalam sesuatu dan dapat diperolehkan dari satu kemudian generasi di dengan tersebut di kemudian sekalian dapat mengekalkan untuk mengekalkan di antara ini yang mengekalkan di kemudian dari kemudian selamat menikmati Semoga tadi lebih banyak bisa memberikan gambaran kembali dari yang saya jelaskan tadi saya sudah sampaikan bahwa bakteri ini bukan pekayasa genetika dia menutupakan non-GMO dan kemudian diturunkan ke generasi selanjutnya aman bagi manusia hewan dan lingkungan karena apa karena wolbachia ini pertama dia memang obligat untuk intrasel sehingga kalau sel tempat dia hidup itu mati jadi artinya nyamuk yang ada wolbachianya dan kemudian dia mati maka yaudah wolbachianya juga akan mati jadi tidak ada yang namanya mencemari lingkungan kemudian juga aman bagi manusia bapak ibu dokter wolbachia ini adalah tadi ya bakteri endosimbion pada serangga dia hanya bisa hidup di sel insect dia tidak bisa hidup di sel mamalia artinya apa artinya insyaallah kita sebagai manusia sebagai makhluk mamalia itu tidak bisa terinfeksi oleh wolbachia kemudian juga dia tadi bisa mengurangi replikasi virus dengi yang ada di tubuh Aedes aegypti dan dia memberikan proteksi komunitas ini jangka panjang terhadap infeksi dengi sebenarnya penggunaan teknologi nyamuk berwolbachia ini ada dua macam pendekatan jadi yang pendekatannya yang pertama itu yang kita sebut suppression atau mensupresi yang kedua adalah metode replacement atau menggantikan saya jelaskan sedikit untuk yang suppression suppression ini bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk di komunitas alamiahnya dia bertujuan memang untuk mengurangi populasinya mengurangi jumlahnya ini yang kami pikir juga sesuatu yang sangat menentang alam populasi nyamuk itu jangan ditekan karena nyamuk merupakan mata rantai bagi rantai makanan yang ada di alam kita memang tidak bermaksud untuk mengurangi populasinya metode ini dipakai oleh beberapa negara salah satu contohnya adalah Singapura Singapura menggunakan metode wolbachia tapi dengan metode suppression jadi yang mereka lepaskan di alam itu adalah hanya nyamuk jantan saja yang berwolbachia saya jangan ditanya bagaimana bisa membedakan nyamuk jantan dan betina tapi saya pernah mengunjungi pabrik nyamuk di sana dan karena mereka Singapura itu luar biasa sekali teknologi SDNnya juga luar biasa sekali uangnya juga luar biasa sekali jadi mereka dengan mudah mensortir nyamuk jantan hanya nyamuk jantan saja yang dilepaskan karena apa tadi yang cerita yang kartun bahwa nyamuk jantan yang berwolbachia ini kalau kemuntian nanti kawin dengan nyamuk betina yang ada di alam maka telur-telurnya tidak akan menetas artinya apa nanti lama-kelamaan ini dok populasinya akan ditekan tapi harus terus-menerus kita menyebarkan nyamuk jantan berwolbachia dimana ini merupakan salah satu kekurangan dari teknologi ini nah Indonesia dan banyak negara lain yang bergabung dalam WMP W World Mosquito Program ini menggunakan metode yang kita sebut replacement kita memang tidak bermaksud untuk mengurangi populasi nyamuk di lingkungan kita tidak kita ingin mereplace kita ingin menggantikan jadi nyamuk Aedes aegyta yang tadinya tidak ada wolbachianya itu kita gantikan dengan nyamuk-nyamuk Aedes aegyta yang ada wolbachianya jadi ini dok lama-kelamaan nanti Aedes aegyta yang ada di lingkungan kita semuanya berwolbachia tanpa kita meningkatkan populasi nyamuk tanpa kita mengurangi juga populasi nyamuk seperti itu yang kita sebarkan adalah yang jantan dan betina kita tidak hanya memilih yang jantan saja karena dengan demikian kita akan meningkatkan kemungkinan nyamuk-nyamuk lain untuk dapat kawin dan kemudian berkembang biak di lingkungan alamianya saya mulai untuk menceritakan pendekatan penelitian ini di Yogyakarta dok tadi saya sudah sampaikan kami mulai di tahun 2011 hingga sampai sekarang di 2023 di beberapa fase fase pertama dok ini merupakan fase untuk kita menilai keamanan kita menilai kelayakan dan kemudian bagi kami juga di fakultas itu kami membangun laboratorium kami membangun insektarium kami membaca berusaha memahami regulasi-regulasi yang ada di Indonesia bagaimana kalau kita punya inovasi baru seperti ini itu kami lakukan semua di fase pertama ini dan kemudian juga staff-staff kami banyak mendapat training kami sendiri juga banyak mendapat training jadi ini ada capacity building di sini kemudian setelah semuanya siap kami siap punya koloni nyamuk yang bisa kita sebarkan di populasi alamiahnya maka kemudian kita masuk ke pelepasan skala kecil yaitu fase kedua fase kedua ini hanya di empat tusun saja dok jadi sangat kecil sekali tujuannya hanya untuk melihat apakah memang nyamuk-nyamuk yang kami kembangkan di laboratorium itu bisa kemudian bertahan hidup di lingkungan alamiahnya dia bisa kawin ya tentu saja kalau supaya bisa kawin dengan apa namanya nyamuk wild tub yang ada di lingkungan tentu saja morfologinya harus sama sifat-sifatnya harus sama kemudian juga kondisi resistensi insektisidanya juga harus sama karena kalau tidak tidak akan bisa kawin artinya nanti dia tidak akan bisa establish ada di masyarakat gitu ya kemudian berikutnya adalah fase ketiga dimana kami melanjutkan ke fase kita menguji efikasi tentang teknologi ini di kota Yogyakarta sebelumnya kami melakukan risk assessment dulu nanti saya akan cerita sedikit di belakang dan sebelum kita melakukan uji efikasi ini dan kemudian fase keempat setelah kita mendapatkan hasil yang sangat baik di fase ketiga kita ingin punya model implementasi artinya apa kita ingin bisa kalau memang teknologi ini berhasil dalam pengendalian infeksi dengi maka kita ingin punya suatu model implementasi yang bisa kita lakukan juga di daerah-daerah lain di Indonesia karena masalah dengi bukan hanya masalah di Yogyakarta ini masalah kita semua di Indonesia nah ini skemanya supaya kita juga lebih paham step-stepnya jadi dari 2014 ini kami hanya di lingkungan kecil saja pilot project di empat busun di wilayah Sleman dan bantul hanya luasan 2 km persegi dengan 2.000 penduduk dan kemudian kita beranjak ke kota Yogyakarta di mana kita melakukan impact study di sana luasannya tentu saja lebih besar di kota Yogyakarta itu 30 km persegi dengan hampir 500.000 penduduknya dan kemudian setelah berhasil kami melakukan model implementasi sisa kota Yogyakarta dan kemudian di Kabupaten Sleman dan Bantul dengan luasan yang berlipat-lipat kalinya untuk menghasilkan suatu model implementasi ini nah ini hasil dari fase kedua dua gambar di atas ini merupakan hasil di Sleman yaitu di pedukuhan namanya dokotirto dan keronggahan dan yang dua di bawah itu adalah di dua kedukuhan di Bantul di Jombelangan dan Singosaren kalau kita lihat ini garis sorry area yang berwarna biru ini merupakan periode waktu dok periode waktu kami melakukan rilis dan kita bisa lihat ini apa namanya garisnya ini grafiknya ini merupakan frekuensi wabakianya jadi kan memang dari nol ya sama sekali tidak ada kita sebarkan makin lama frekuensi wabakianya makin banyak begitu juga kan dengan wilayah-wilayah lain kami menggunakan dua metode yang berbeda jadi untuk yang Sleman ini awalnya kami masih menggunakan metode nyamuk dewasa nyamuk dewasa jadi nyamuk nyamuk dewasanya kita taruh di kap kecil dan kemudian kita sebarkan tapi karena kemudian banyak masukan dari masyarakat yang kemudian mereka secara nyata gitu ya doknya melihat oh nyamuknya bertebangan dan mereka merasa dikejar-kejar oleh nyamuk tersebut karena memang sebelum apa namanya sebelum kami rilis itu nyamuknya kita puasakan dok dua atau tiga hari kita puasakan sehingga memang saat kita sebarkan itu nah dia memang banyak mengejar nah hal ini menjadi masukan bagi kami dan kemudian kami memodifikasi teknologi ini sehingga akhirnya di daerah Bantul itu kami mulai menggunakan metode telur gitu ya dengan menggunakan metode telur yang kita taruh di dalam ember-ember ini dok kita sebut ERC Egg Release Container ya telur-telurnya ada di sini dan kemudian kalau mereka menetas mereka akan keluar tanpa dilihat gitu ya oleh penduduk sehingga penduduk merasa lebih nyaman mereka bahkan tidak bisa mengetahui perbedaan antara setelah ada ember di sekitar mereka dengan tidak ada embernya karena mereka mungkin pada saat kita menyebarkan nyamuk dewasa itu secara sugestif mereka melihat nyamuknya lebih mengejar mereka lebih banyak lagi dan kemudian ini tadi yang kami sampaikan kami melakukan risk assessment atau penilaian risiko sebelum kami melakukan impact study di kota risk assessment ini dilakukan oleh suatu badan independen jadi independen dari tim peneliti badan ini merupakan inisiatif dari kemanristek DT dan lead bankers dari keman kes itu mungkin sekitar tahun 2016 anji tim ini terdiri dari 20 ahli independen 20 ahli ahli ini berkompeten di banyak bidang keahlian tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial ekonomi budaya keamanan bahkan ekonomi seperti itu mikrobiologi epidemiologi semuanya ada 20 ahli independen di situ yang mereka secara objektif itu melakukan assessment terhadap risiko-risiko yang mungkin akan dijumpai kalau Yogyakarta itu melakukan teknologi Wolbachia ini dan kemudian Bapak Ibu Dokter Profesor mungkin bisa membaca publikasinya sudah publis di tahun 2021 tidak salah dengan simpulan bahwa risiko yang ditemukan yang mungkin ditemukan dalam 30 tahun ke depan in the future 30 tahun ke depan ini Negligible Negligible itu adalah tingkat risiko yang paling rendah itu risikonya ada tinggi ada sedang kemudian rendah dan Negligible risk itu merupakan yang paling rendah ini bukan kami yang melakukan tapi badan independen saya akan cerita untuk hasil fase ketiga yaitu uji impact study yang kita lakukan di kota Yogyakarta kami menamai studinya itu sebagai awet ini mungkin saya hanya cerita sedikit karena sebenarnya ada videonya pada saat kita melakukan sebelum kami menentukan wilayah kota Yogyakarta itu kita bagi menjadi 24 kluster 12 kluster 12 kluster untuk intervensi dan 12 kluster untuk kluster kontrol sehingga kami namakan sebagai CRCT jadi kluster randomized control trial ini kami melakukan randomisasi publik artinya ini apa namanya randomisasi ini dilakukan oleh masyarakat pemangku kementingan dan ini dilakukan secara terbuka di balai kota Yogyakarta waktu itu sehingga kemudian mereka mereka bisa saya cepatkan saja ya dok ya jadi dari mulai wali kota kemudian dari jajaran stakeholder sampai tingkat kelurahan yang paling rendah itu ikut dalam randomisasi publik tersebut dan kemudian bisa menentukan daerah-daerah mana yang menjadi kluster intervensi dan daerah-daerah mana yang menjadi kluster control akhirnya di tahun 2021 data sudah kami publikasikan dok bisa dilihat di New England Journal of Medicine dimana saya pikir ini merupakan jurnal yang Alhamdulillah cukup bergensi di bidang kesehatan saya ingin menunjukkan frekuensi Wolbachia pada saat kami mulai melakukan penelitian rilis pertama kali di kota Yogyakarta ini sama yang daerah yang berarsir ini merupakan periode dimana kami melakukan rilis dan kemudian kita bisa lihat presentasinya makin lama makin meningkat ini kluster intervensi bagaimana dengan kluster control namanya juga kita memang berdekatan untuk intervensi dengan kontrol itu memang tidak ada batas yang betul-betul bisa menghalau nyamuk-nyamuk kan kita tidak bisa menghalangi mereka terbang dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi kemudian karena makin lama wilayah kluster kontrol ini juga sudah mulai terkontaminasi dengan Wolbachia maka kemudian dan saat itu juga kemudian ada covid kemudian juga akhirnya kita stop tapi alhamdulillah kita sudah berhasil mempunyai data yang bisa dianalisis jadi seperti ini datanya dok secara umum kami bisa menyimpulkan bahwa dengan teknologi Aedes aegypti berwolbachia ini bisa menurunkan 77% kasus dengi di manusia dan kemudian juga bisa menurunkan 86% angka hospitalisasi jadi mungkin mereka terinfeksi mungkin mereka terinfeksi tapi tidak berkembang menjadi infeksi yang berat yang membutuhkan hospitalisasi ini yang bisa ditekan sampai 86% tadi dokter Harry dan juga dokter Irene sudah memaparkan cost atau biaya yang dikeluarkan oleh negara ya dok ya kalau kita merawat pasien dengi di rumah sakit jadi kita mungkin sudah bisa mulai juga melakukan analisis cost effectiveness walaupun publikasi tentang cost effectiveness ini sudah ada di beberapa publikasi internasional yang untuk teknologi golbachia ini karena ini sangat apa namanya sangat bagus hasil yang didapatkan dari data ini juga kita bisa lihat kalau kita ingin melihat perserotype-nya jadi kalau secara umum ya seluruh serotype kita bisa menurunkan 77% gitu ya efekasinya tapi kalau kita breakdown menjadi serotype dengi 1 2 3 4 itu juga similar dok sama aja jadi dengi 1 itu efekasinya sampai 71% ya terutama untuk dengi 2 ini sangat tinggi yaitu 83% dengi 3 dan 4 itu 75% 73% ya jadi dari serotype denginya pun ini seluruh serotype-nya ini memiliki efekasi yang bagus ya walaupun kami juga menemukan beberapa yang tidak bisa kami identifikasi menjadi dia termasuk dengi 1 2 3 atau 4 gitu ya yang dia unknown serotype nah setelah kami selesai melakukan studi awet tahun 2020 stop di situ dan kemudian kita melakukan tetap lakukan monitoring hingga tahun 2023 ini artinya kita sudah melewati 3 periode puncak dengi ya dok ya itu kalau kita lihat kita bandingkan dengan 10 tahun ya pola kasus dengi 10 tahun di kota Yogyakarta yang bisa kita lihat ya dok ya sangat berfluktuasi seperti ini tapi kemudian selama awet ini kita lakukan ya kita sudah mulai bisa melihat polanya sudah menurun dan kemudian 3 tahun terakhir dok ini setelah kemudian selesai 2020 dan kita kemudian melepaskan Wolbachia lagi di sisa yang tadi yang kluster yang kontrol tadi kita akhirnya juga lepasi nyamuk Idris Ejeptif per Wolbachia ini kita bisa melihat makin tinggi coverage dari persentase Wolbachia yang lebih dari 60% itu penurunan kasus bisa kita lihat di sini ini sama juga dok serupa polanya tapi ini kami bandingkan sampai 30 tahun sebelumnya kemudian orang juga banyak yang kritis bertanya pada kami kita sudah punya banyak nyamuk kalau ditambahi nyamuk lagi dengan melepaskan nyamuk yang ada Wolbachianya itu apakah populasinya tidak bertambah banyak nah ini kami jawab dengan hasil penelitian sebagai berikut memang waktu saat prerilis artinya sebelum kita lakukan pelepasan jumlah nyamuknya tidak berbeda bermakna yang biru merupakan wilayah tempat kami melakukan rilis dan kemudian yang warna abu-abu merupakan daerah yang tempat daerah kontrol dan kemudian kalau kita lihat memang selama pelepasan kita lihat memang jumlahnya ada perbedaan ada sedikit perbedaan tapi kemudian kita lakukan monitoring lagi setelah rilis itu comparable tidak ada bedanya dan kemudian kalau kita total baik itu sebelum rilis durante dan post rilis maka tidak ada bedanya ini jumlah nyamuknya jumlah populasi nyamuknya tadi kalau dokter ingat lagi kembali ke penjelasan kami sebelumnya bahwa memang metode kami ini adalah memang untuk replacement tidak untuk menekan populasi nyamuk dan tidak juga terbukti untuk meningkatkan jumlah populasi nyamuknya kemudian satu hasil yang juga kami pikir perlu untuk kami share kepada bapak ibu dokter profesor sekalian tentang dampak teknologi ini terhadap kebutuhan fogging jadi kalau kita lihat dan kita alami selama ini fogging itu kadang-kadang memang sudah ditumpangi oleh kepentingan politis dulu kalau kita ingat mungkin sudah masa-masa mau mendekati pemilu itu banyak banget akan ada permintaan fogging karena karena ditunggangi kepentingan politis di situ instead of melakukan fogging dengan indikasi yang benar kita memang banyak melakukan fogging dengan indikasi yang tidak benar tapi kemudian itu tetap kita catat dan hasilnya seperti ini dan sudah kami publikasi di jurnal yang juga Q1 bahwa fogging event jadi kebutuhan fogging itu sangat berkurang di wilayah-wilayah intervensi ini sangat berkurang dibandingkan dengan wilayah-wilayah kontrol saya tekankan kembali bahwa selama kami melakukan penelitian saat sosialisasi saat duran terilis dan juga bahkan sekarang itu kami memang tidak pernah melarang untuk fogging jadi kalau memang puskesmas menetapkan atau dintes menetapkan bahwa satu wilayah tertentu itu perlu fogging karena mungkin memang disitu ada penularan lokal transmisi lokal dengi maka kami silahkan saja jadi kami tidak menyetop fogging kemudian usaha-usaha untuk program pengendalian dengi yang lain PSN silahkan mau menggunakan abad silahkan mau menggunakan obatnya silahkan jadi kalau disemprot itu juga silahkan tidak apa-apa karena kami ingin melihat betul-betul bahwa teknologi ini berjalan bersama-sama dengan program pengendalian faktor dengi yang sudah ada sebelumnya nah kami tidak sendiri dok jadi Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang melakukan penelitian teknologi Aedes aegyta berwobakia ini sudah banyak sekali negara-negara lainnya sampai sekarang mungkin sudah sekitar 12 negara yang bergabung dalam WMP World Mosquito Program ini yang hasil dari kota Yogyakarta ya dok ya kita bisa lihat juga hasilnya bervariasi dok karena memang apa namanya geografis bervariasi penduduknya juga bervariasi gitu ya di Vietnam hasilnya seperti ini kemudian di Brazil seperti ini dan Kolumbia juga memiliki hasil yang sangat bagus satu-satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah data dari Brazil yaitu di suatu kota yang kita sebut Niteroi sudah juga dipublikasikan dok jadi di kota ini penelitian tidak hanya meneliti terhadap transmisi infeksi dengki tapi mereka juga melihat infeksi cikungunya dan juga zika karena sama ya dok mereka masuk dalam arboviruses nah cikungunya berhasil diturunkan sampai 56% dan zika sampai 37% ya kita bisa lihat efek dari teknologi ini terhadap infeksi yang lainnya setelah itu kemudian teknologi ini juga sudah di-endorse oleh VCEC VCEC atau merupakan Vector Control Advisory Group dia merupakan bagian dari WHO yang merekomendasikan teknologi ini setelah melihat bukti-bukti yang kami hasilkan seperti itu jadi rekomendasi ini bukan kami yang membuat tapi badan lain dan badan dunia jadi VCEC yang merupakan bagian dari WHO rekomendasi juga kami dapatkan dari IT ini mungkin untuk level nasional Akademi Ilmu Pengetahuan yang merekomendasikan untuk inovasi ini juga diadok oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari teknologi pengendalian infeksi denggi di Indonesia kemudian juga dokter ini sejalan dengan strategi nasional kita dok untuk penanggulangan denggi stranas yang diterbitkan oleh Kemenkes tahun 2021 ini punya enam strategi dok dan yang strategi keenam itu adalah untuk melakukan improvement kemudian invention inovasi inovasi baru terkait pengendalian denggi ini dok jadi ini kami rasa teknologi ini juga sejalan dengan strategi nasional yang kita miliki bersama komitmen dari beberapa pimpinan daerah juga kami dapatkan ini terutama waktu kami melakukan apa namanya studi implementasi di Sleman dan Bantul dan perjalanan model implementasi ini dari mulai kota Yogyakarta kemudian di Sleman tahun 2021 dan kemudian di Bantul tahun 2022 ini menghasilkan yang sudah kami terbitkan juga dok jadi model implementasi intervensi teknologi Wolbachia untuk pengendalian denggi di Indonesia ini yang kemudian juga pada tahun 2022 dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan suatu pilot projek penanggulangan denggi dengan menggunakan metode Wolbachia ini dengan KMK ini menetapkan lima kota di Indonesia yaitu Semarang Bandung Jakarta Barat Kupang dan juga Bontang dan ditambah dengan Denpasar ya dok walaupun itu tidak langsung di bawah Komenkas untuk kita bisa melihat apakah memang teknologi ini memiliki impact untuk kita implementasikan terhadap pengurangan infeksi denggi di Indonesia ini ini slide saya terakhir dokter saya ingin menyampaikan bahwa riset 12 tahun teknologi Wolbachia teknologi AIDS IJP di Yogyakarta ini telah menghasilkan bukti ilmiah terbaik kami membuktikan bahwa terjadi penurunan 77% kasus dan pengurangan 85% hospitalisasi terhadap infeksi denggi kemudian juga implementasi teknologi ini sebagai pelengkap ini tidak menggantikan program pengendalian denggi yang sudah ada dan kemudian keberhasilan teknologi ini kami sadar ini memang memerlukan kepemimpinan dan dukungan yang kuat dari pemerintah dan sudah barang tentu juga untuk penerimaan masyarakat yang baik ini slide penutup saya bahwa teknologi Wolbachia ini sebagai pelengkap program pengendalian denggi yang sudah ada ini karena slide ini untuk pengendalian faktornya harusnya saya menambahkan satu lagi untuk yang vaksinasi dokter Harry dan dokter Cucuk tapi ini karena memang pengendalian faktornya maka teknologi ini kami harapkan bersama-sama dengan program pengendalian faktor yang sudah ada oleh Kementerian Kesehatan terima kasih dokter Nani saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dokter Egy sangat menarik sekali paparannya memang yang kalau membawakan pakar itu kita menjadi lebih paham tetapi kalau yang setengah-setengah kadang-kadang kita malah lebih terjerumus demikian ya paparan dari dokter Egy mengenai mengenal teknologi Aedes aegypti berwolupagia sebagai teknologi alternatif pengendalian faktor denggi dulu kita tanya-tanya sekarang kita lebih paham lagi cuman ini sebelum kita bertanya-jawab saya lihat disini banyak sekali tanya-jawabnya sudah saya ringas banyak sekali terutama untuk dokter Egy kita berfoto bersama dulu monggo silahkan sebelum kita kelupaan sebelum kita mengakhiri dengan diskusi dulu kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita bahwa kita sudah ketemu dengan pakar dari Nyamuk Wilbah monggo silahkan yang bagian apa namanya memfoto siapa ini dokter Zainal Ulu ya monggo yang kameranya belum dibuka monggo silahkan dibuka kita foto bersama-sama mungkin ada berapa sesi ini nanti dokter Zainal untuk fotonya ada berapa kali ini fotonya dokter banyak banget banyak banget gimana foto bersama tapi tetap ya kita foto bersama ya atau gini foto bersama sambil kita bertanya apa tanya jawab diskusi bisa gak kira-kira bisa ya kira-kira dokter bisa dokter ini saya foto ya monggo bisa gimana bisa dipoto sambil dilanjut dok untuk diskusinya supaya karena banyak ya dilanjut yang sudah saya tuliskan disini yang pertama adalah pertanyaan dari dokter Rena mohon dijelaskan patofisiologi morbiditas atau komorbid dari obesiti terhadap dengi oleh dokter Harry saya kira tadi sedikit sudah disinggung dengan dokter Irene tentang kenapa obesitas itu ternyata lebih rentan karena meningkatkan T2 T helper 2 lebih tinggi sehingga respon inflamasinya lebih meninggi lagi atau lebih tinggi tapi mungkin dari dokter Harry ada tambahan monggo silahkan dokter atau cukup itu dan pada pasien obesitas komposisi dari cairan dan lemaknya mungkin berbeda dok jadi kalau komponen lemaknya lebih banyak kita memang menilai status cairan juga lebih sulit lalu seringkali kalau pada pasien obesitas itu terjadi overload karena kita menganggap berat badan 50 pada sebetulnya berat badan idealnya dia bukan 50 tapi hanya 40 yang 10 kilogram adalah lemak dan itu yang sering salah kita isi cairan sehingga sebetulnya bukan untuk volume intrafaskuler mungkin demikian dokter terima kasih mungkin ada tambahan dari dokter Harry ini dokter Harry mohon maaf dokter pada pasien-pasien obesitas memang kalau kita lihat dok obesitas sendiri atau fat sendiri itu adalah inflamasi yang sifatnya steril dok imun pada obesitas dengan imun pada pasien-pasien yang tanpa obesitas akan berbeda status imun ini secara umum akan berbeda sekali pada pasien imunokompromis imunokompeten orang-orang obesitas tidak imunokompromis tetapi dia mendapatkan beban inflamasi yang sifatnya terus-menerus karena sel-sel lemaknya tersebut juga terkait dengan tadi yang disampaikan Dr. Iren kata laksananya mau patoan terapi cairanya kita mau pakai berat badan ideal berat badan real atau bagaimana itu akan menyulitkan dok jadi memang itu hal-hal yang memang terkait dengan komorbid obesitas pada pasien dengan dengar mungkin dari saya demikian terima kasih banyak mungkin penanya kalau kurang puas bisa tanya sendiri ke Dr. Harry ataupun ke Dr. Iren kemudian selanjutnya Dr. Reski Adrian bertanya tentang kepada Dr. Harry ini sama Dr. Iren bagaimana performa pemeriksaan serologi denghi NS1 IJG IJG dan IGM dengan metode rapid test seperti yang tersedia di rumah sakit daerah karena beberapa kali kami temui pasien dengan klinis dan laboratorium laboratorium sangat suggestive denghi namun serologi dan NS1 negatif saya kira itu bisa dipahami dokter jadi kalau diagnosis denghi itu baik pada anak maupun dewasa secara klinis dan laboratorium dasar jadi IGM dan IGG serta NS1 itu adalah diagnosis untuk konfirmasi diagnostik yang tidak mempengaruhi diagnosis kerja dan tidak mempengaruhi prognosis serta tata laksana dan mereka lebih banyak dipakai untuk studi epidemiologi diperlukan manfaatnya kenapa? karena NS1 itu dia munculnya terutama piknya hari kedua dimana fase kritis belum terjadi sedangkan IGM dan IGG denghi itu positif pada saat fase kritisnya sudah terjadi atau malah pada fase konvalesens sehingga itu sebabnya mengapa bukan kita pakai sebagai patokan diagnosis dan tata laksana sehingga klinis dan laboratorium dasar yaitu darah lengkap masih menjadi gold standard istilahnya untuk kita saat ini kalau kita lihat di klasifikasi WHO itu juga kita tidak ada memasukkan tentang NS1 dan IGG IGM denghi yang untuk menentukan tata laksana dan prognosis mungkin demikian dan juga tidak menentukan vaksin alias begini kalau pasien sudah sakit maka nanti dia boleh vaksin itu minimal minimal sekali itu adalah 3 bulan sampai 6 bulan ke atas setelah dia sembuh dan infeksi jadi seperti itu sekali yang saya jawab soalnya tadi terkait juga dengan itu terima kasih dokter dokter ada tambahan apa cukup baik terima kasih dokter ICG IGM kemudian itu kan tools tambahan dok jadi kalau bagaimana kita berpikir secara klinikal proses itu adalah suatu tools tambahan untuk mendukung bukti kita tetapi dok itu bukan yang paling utama sedapatnya sekiranya tidak membantu banyak faktor yang mempengaruhi produk tersebut memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tidak 100% artinya apa klinis nomor 1 kemudian evaluasi bertahap kalau memang NS1nya timingnya diambilnya tidak jadi kalau negatif memang kita harus memahami bahwa tools tersebut tidak tepat timingnya atau IGG IGMnya tidak sesuai dengan gambaran pasiennya ya mungkin saja karena dia tinggal di daerah endemis seminggu yang lalu dua minggu yang lalu tiga minggu yang lalu dia terpapar juga dok itu masih mungkin sekali jadi klinis itu setuju saya Rati Doro Iren bahwa itu yang paling utama dalam mendekati pasien dan kita membuat menganggap bahwa ini adalah tools tambahan bukan yang lebih utama daripada klinis kita demikian terima kasih oh ya sekalian dokter Zainal Ulu kalau sudah selesai memfoto semuanya mengcapture bilang ya dokter kasihan nanti yang ada perlu-perlu tidak bisa menutup kamera karena menunggu dipoto sama dokter Zainal Ulu dokter ya dokter Zainal Ulu kalau sudah selesai kita dikasih kode ya sehingga barangkali ada yang ada keperluan tidak harus menyalakan apa namanya kamera baik saya lanjutkan ya dokter sudah selesai dokter untuk fotonya oh ya monggo kalau masih on kamera silahkan tapi kalau ada perlu monggo ditutup kameranya tidak apa-apa ini kemudian yang dokter Rizky lagi nih saya kumpulkan dokter Rizky pertanyaannya kepada dokter Egy apabilan dilepas hanya nyamuk betina berwarbagia agar tidak mengurangi populasi nyamuk seperti di Singapura nanti warbagia yang diturunkan ke anak nyamuk jantan apakah tidak akan mengurangi populasi nyamuk juga nantinya terima kasih ini monggo silahkan apa sudah jelas pertanyaannya apa kira-kira perlu diperjelas dok tidak apa-apa saya coba menjawabkan terima kasih Anji apa namanya ini sebenarnya disclaimer dulu ya bahwa kan saya bukan entomologi jadi di tim kami kan juga ada orang entomologinya sendiri tapi mengetahui bahwa yang pertama kenapa kita tidak melepas nyamuk betina saja tadi teknologi untuk memilah-milah antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina itu merupakan teknologi yang mungkin lebih advance sehingga kemudian kita akan mencari suatu inovasi yang jangan lebih mempersulit jadi kita cari inovasi yang lebih mudah dan kemudian juga punya efekasi yang tinggi yang maunya seperti itu nah kalau kita hanya melepas nyamuk betina saja nanti mungkin juga ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan nyamuk betina nyamuk betina itu kan juga menggigit manusia ya sehingga kemudian nanti persentasenya nanti juga tidak akan seimbang dengan nyamuk jantan sehingga nanti mungkin nuisance atau gangguan gigitan itu komunitas juga mungkin akan komplain bahwa gigitannya lebih banyak dibandingkan dengan biasanya seperti itu karena memang yang dilepaskan hanya betina saja berbeda kalau kita melepaskan jantan dan betina tidak seperti yang di Singapura kalau kita melepaskan jantan dan betina maka insya Allah akan terjadi balancing jadi kan nyamuk betina akan kawin dengan baik itu yang sudah ada wolbachianya maupun yang belum ada wolbachianya sehingga kemudian menurunkan ke seluruh anakan-anakannya kemudian kalau untuk nyamuk jantan yang sudah berwolbachia pun kalau kemudian nanti eh kok di lingkungan dia ketemunya dengan nyamuk betina yang belum ada wolbachianya jadi misalnya dia tetap kawin tetap kawin kawin pun nanti kemudian telurnya tidak akan menetas jadi itu akan nanti secara natural akan terjadi balancing sehingga pada akhirnya seperti yang tadi saya sudah tampilkan juga bukti di kota Yogyakarta itu akhirnya memang kami menemukan bahwa populasinya tidak bertambah tidak bertambah dan juga tidak berkurang jadi ya sama aja populasinya seperti itu hanya memang persentase wolbachianya meningkat seperti itu dokter semoga menjawab berarti kita tidak boleh menghambat falling in love dalam nyamuk tetap nyamuk melakukan falling in love jadi kita tidak berdosa saya kira itu aja untuk intermesu sekarang pertanyaan lagi kepada anodari dokter indri hapsari sppd kepada dokter heri untuk pemberian cairan pasien df dengan comorbid ckd atau chf yang juga restriksi cairan bagaimana dok apakah ada pengurangan sekian persen dibandingkan cairan pada pasien biasanya monggo dokter heri baik dokter mohon maaf memang kalau pada pasien pasien ckd restriksi cairan ini terkait dengan akumulasi dan resiko untuk adanya evokusi pleura atau overloadnya tinggi jadi kita harus membalance dok jadi untuk pemberian cairan pada pasien pasien ckd tidak serta-merta sama dengan itungan pada pasien pasien pada umumnya balance nolnya harus dijaga dok evaluasi tiap 4 jam sampai tiap 8 jam bisa untuk menentukan balance cairannya dan kemudian juga harus evaluasi lagi dok untuk ckd pada stadium berapa pasien ini ckd kalau memang stadiumnya stadium berat mungkin kita harus observasinya di ICU dok dengan pemantauan ketat terkait dengan balance cairan tersebut dari saya demikian terima kasih dokter atas jawabannya yang begitu jelas ini kita lanjutkan lagi boleh ya izin bertanya nih dokter Wahida mau menanyakan apakah bakteri Wolbachia ini untuk kedepannya bisa menimbulkan masalah atau penyakit baru di kemudian hari mungkin ini lebih ke arah dokter ini ya dokter Egy ya kemudian ada dua lagi pertanyaan yang kedua oleh dokter Wahida mau menanyakan apakah bakteri Wolbachia ini untuk kedepannya bisa menimbulkan masalah oh ini sama menimbulkan masalah baru silahkan ini mungkin dokter Egy ya yang menjawab kedepannya bagaimana dok kira-kira Egy terima kasih dokter Nani jadi dari risk assessment yang sudah dilakukan itu disimpulkan bahwa teknologi ini tidak menimbulkan apa namanya penyakit baru pertama karena sebenarnya Wolbachia ini kan juga tadi ya secara alami memang sudah ada di serangga jadi kok serangga-serangga lain kok nggak sakit dan kok nggak membuat suatu penyakit baru jadi ini merupakan pendekatan teknologi yang alamnya secara biologis dan apa namanya dari berdasarkan hasil risk assessment para ahli independen itu tidak saat ini tidak terbukti akan menimbulkan penyakit lain di kemudian hari demikian dokter mungkin sama dengan mikrobiota yang ada di manusia kalau kita daya tahannya bagus dia sebagai teman tapi begitu daya tahannya nggak bagus mungkin sebagai lawan itu mungkin patut dipikirkan tapi mudah-mudahan daya tahannya bagus-bagus karena dia olahraga terus terbang terus karena lain sama kita manusia kadang-kadang mager malas gerak dan seterusnya ya itu patut dipikirkan juga ya dokter Egy karena itu kalau memang mikrobiota seperti kita normal nggak ada masalah tapi begitu daya tahan kita turun biasanya dia akan bermasalah dengan tubuh kita terus kemudian mungkin saya lanjutkan ya nah ini dokter Iren ini tanya apakah walbagia bisa dipesan secara resmi dan apakah ada syaratnya jika iya maka dapat pesan di mana dokter Egy dokter Iren itu kayak tanyanya di sini kalau nggak tanya gitu loh di Shopee ada nggak di Shopee di Shopee ada nggak ya atau Bukalapa jadi gini dok apa namanya teknologi ini memang apa namanya ya yang kami pahami memang tidak bisa di implementasikan untuk individual person to person jadi untuk mencapai efekasi yang tinggi seperti yang tadi saya sampaikan itu memang harus menyasar pada lingkungan dengan pertama jumlah populasi yang cukup populasi orang yang cukup dan kemudian juga populasi nyamuk Aedes aegypti yang cukup ya karena tadi itu apa namanya metodenya kan adalah untuk menyebarkan Wolbachia di Aedes aegypti gitu ya seluruhnya sudah mengandung Aedes aegypti semua kalau ada virus dengi maka kemudian tidak bisa menular ke manusia dan kita harus memastikan juga bahwa apa namanya nyamuk yang kita sebarkan itu juga punya sumber makanan yang cukup nah sumber makanannya ini kan adalah manusia juga ya itulah kenapa waktu saat kami melakukan assessment untuk menentukan wilayah-wilayah yang bisa kita lakukan implementasi ya itu-itu kami tidak memilih Kulon Progo misalnya karena Kulon Progo dibandingkan dengan Bantul dan Sleman itu jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dok nanti kami kalau melakukan teknologi ini di tempat tersebut kami jadi tidak bisa membuktikan efekasinya bukan karena teknologinya yang jelek tapi memang itu tidak pas dilakukan di wilayah tersebut jadi seperti itu jadi kalau misalnya Dr. Cece mau minta mau beli telurnya mungkin nanti kita harapkan implementasi di lima kota pilot implementing dari Kemenkes berhasil dan kemudian kita bisa meluaskan ke kota-kota lain kota Malang juga semoga jadi perlu intervensi dari IDI mungkin Dr. Stas nanti bisa bantu melalui IDI untuk mendekati Dinas tersebut terima kasih ngomong-ngomong tentang ini ya mendapatkan nyamu wulbahia ini ya kalau saya baca itu di Semarang malah bisa berkenak itu penduduknya apakah benar Dr. Egi boten dok oh itu isu ya hongbak ya kok dia beternak kalau beternak itu kalau yang jadi selain UGM maka yang ditetapkan sebenarnya yang ditetapkan oleh Kemenkes sebagai badan yang bertanggung jawab untuk produksi telur Aedes aegypti berwulbahia ini adalah balai faktor salah tiga dok jadi mungkin itu yang disalahkan oleh media sosial karena salah tiga mungkin dekat dengan Semarang itu ya dok jadi mungkin seperti itu dok bayangan saya kalau memang iya Dr. Irina nggak usah jauh-jauh ke Semarang aja beternak minta ternaknya ke orang-orang itu ya saya lanjutkan lagi ya dok ya termesu aja itu tadi dokter Delia atau siapa ini ya mengapa masih banyak orang berpengetahuan atau dokter meragukan penelitian dari pengembangan teknologi wulbahia atau apakah penelitian belum komprehensif saya kira ini sudah dijawab tadi ya dok ya bahwa tadi sudah melewat tahap-tahap sampai empat tahap dan seterusnya sampai ada cluster randomized control trial menurut saya ini sudah masuk ke penelitian yang sudah bagus ya sudah stable ya karena bukan hanya langkah satu langkah dua tapi langkah empat sudah dianus mungkin ini sudah terjawab ya dok ya gak usah dijawab lagi terus kemudian ini dokter acting apakah nyamuk wulbahia mati juga dok kena semprot bagon terus kemudian lagi apakah karakter Eides Ejepti berwulbahia tidak berubah karena ada virus tersebut apakah kegagalan program akan berakit buruk buat masyarakat terus kemudian apakah karakter nyamuk berwulbahia tetap sama setelah generasi ke 100 atau ke 200 mungkin kalau generasi ke 100 atau ke 200 kita belum bisa jawab ya dok tapi mungkin yang ini mati gak dengan baik kemudian apakah tidak berubah karena ada virus dan apakah kegagalan program akan berakibat buruk silahkan dokter Egyu terima kasih jadi yang pertama tetap akan mati tetap akan mati jadi dia bukan nyamuk yang kemudian jadi bionik super dia tidak mati bukan dia kayak segenetik ya dok jadi ya mati jadi mati ini sebenarnya terima kasih sudah point out aspek ini dokter karena ini juga hal yang penting jadi gini kita memang melakukan release nyamuk yang kita buat atau kita harapkan semirip betul dengan karakter nyamuk yang ada di lingkungan jadi kalau misalnya nyamuk yang ada di lingkungan kita itu tingkat resistensi insektisidanya tinggi tetapi nyamuk yang kita lepaskan itu tingkat resistensi insektisidanya lebih rendah maka kalau kita rilis maka nyamuk yang berwulbagia pasti akan mati kalau kita semprot sedangkan nyamuk-nyamuk liar wild type itu tidak akan mati karena tingkat resistensinya lebih tinggi itu yang terjadi waktu itu memang masih tahun-tahun awal yang terjadi di Brazil jadi mereka frekuensinya meningkat sangat tinggi cepat bagus seperti biasanya tapi kemudian suatu saat drop turun sama sekali setelah dipelajari ternyata kadar atau tingkat resistensi insektisida nyamuk yang dilepaskan di sana itu ternyata lebih rendah sehingga begitu masyarakat menggunakan atau ya menggunakan insektisida seperti biasanya obat nyamuk dan lain sebagainya itu ya nyamuk-nyamuk yang dilepaskan itu berwulbagia itu yang nanti-mati itulah pentingnya salah satu yang persiapan untuk tempat-tempat pilot implementing kemenkes di lima kota di Indonesia ini yang kami persyaratkan itu adalah yang penting adalah kita ingin tahu dulu tingkat resistensi insektisida nyamuk Aedes aegypti nya dok jadi kita minta data ke mereka baik itu lewat KKP maupun lewat balit bangkes setempat saya pikir balit bangkes Surabaya juga kami minta tolong untuk rilis di kota Kupang untuk melihat tingkat resistensi insektisida nyamuk Aedes aegypti nya kalau memang perbedaan itu sangat nyata sekali maka kemudian kami kami akan melakukan backross antara nyamuk Aedes aegypti berwol bakia dengan nyamuk wild type yang diambil dari tempat wilayah target kita backross selama beberapa generasi maka nanti akan terjadi similaritas genetik terutama untuk yang resistensi genetiknya resistensi insektisida sehingga kemudian setara dengan demikian maka kita harapkan nanti sukses begitu dokter kemudian untuk pertanyaan kedua dok apakah berbeda nyamuk Aedes aegypti yang ada wangul bakianya dengan yang tidak ada wangul bakianya jadi tidak ada bedanya dok kalau fenotipnya sama genetiknya juga sama kalau menggigit juga sakit juga bentol tidak juga membuat gigitan lebih gatal lebih merah lebih bentol seperti itu fenotipik dan genotipiknya sama ini juga sudah kami lakukan penelitian dan sudah kami publikasi juga dok untuk kemiripan genetik dari wangul bakia ini kemudian yang tadi pertanyaannya untuk apakah karakter akan tetap sama sampai generasi ke ratusan ke ratusan sekian saya pikir kalau memang kita lihat apa namanya siklus hidup nyamuk itu kalau tidak salah saya lagi-lagi bukan orang entomologi jadi kalau tidak salah itu mungkin sekitar dua bulan ya dok mohon menantai pencerahan kalau ada orang entomologis disini mungkin sekitar dua bulan dan kemudian kami pertama kali melakukan rilis di Sleman itu 2014 Bantul 2016 sorry Bantul 2013 kemudian sorry 2015 dan sampai sekarang berarti sudah sekitar enam tahun tujuh tahun dan kalau hitungan tahunan dengan hitungan usia yang hanya dua bulan berarti artinya sebenarnya mereka sudah bergenerasi sudah beratus-ratus kali ya dok jadi sampai sekarang juga kalau harus ada penelitian lebih lanjut dok karena kami tidak melakukan penelitian yang khusus terhadap itu yang kami sudah tahu publikasinya adalah memang tidak ada perubahan fenotip dan genotip untuk apa namanya nyamuk yang kami sebarkan atau nyamuk adis-adis yang perlu pakai ini seperti itu dokter oh tadi ya dok ya apa namanya apa yang terjadi kalau program ini gagal kalau program ini gagal ya terjadi ya berarti kita tetap tidak bisa mengendalikan infeksi dengi dok seperti yang tadi saya sampaikan program ini kan juga merupakan program yang pelengkap ya dok ya jadi tidak menggantikan program pengendalian dengi yang sudah ada sehingga program ini gagal kita tetap akan menggunakan program pengendalian dengi yang selama ini sudah ada seperti itu seperti yang tadi saya sampaikan misalnya kalau ada kekhawatiran dari masyarakat ya dari pihak-pihak lain yang bahwa kalau nyamuknya mati kemudian terus akan mencemari lingkungan itu tadi sudah terjawab dok karena bakteri ini merupakan bakteri obligat intrasel sehingga ya kalau nyamuknya mati ya dia ikut mati dok jadi tidak mencemari tanah air dan lingkungan lain dan dia tidak menginfeksi manusia seperti itu dokter berarti berarti tidak mutasi itu kira-kira bisa mutasi enggak dok ini pertanyaan dari dokter apa namanya dokter Sikit apa bisa terjadi mutasi ya terima kasih dok untuk konsumnya jadi evolusi itu merupakan suatu keniscayaan dok ya saya jawab seperti itu dulu dia merupakan keniscayaan jadi semua makhluk hidup itu akan mengalami evolusi tidak terbatas pada vulbaga ini virus juga akan mengalami evolusi kita belajar banyak dari covid strain itu melakukan perubahan yang sangat cepat apa namanya pertama itu bahwa evolusi itu merupakan keniscayaan dan kemudian juga kalau kita lihat tadi yang mekanisme blocking atau mekanisme penekanan replikasi virus dengi oleh Wolbachia itu kalau kita lihat ada beberapa beberapa step artinya apa artinya virus dengi ini kalau kemudian mereka akan bermutasi dan kemudian akan melompati satu mekanisme untuk kemudian bisa menjadi lebih ganas itu akan banyak sekali step-step yang mereka harus lakukan saya tidak menjawab bahwa tidak mungkin bermutasi tidak karena jawaban saya adalah kita mutasi adalah suatu keniscayaan yang selalu kita tekankan atau banyak publikasi juga menekankan bahwa yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemantauan-pemantauan atau monitoring terhadap hal ini di tempat kita di Indonesia dokter dan juga dokter hari juga mesti paham kita melakukan surveillance untuk virus dengi aja kan juga hidup mati enggak tak mau jadi perlu suatu effort betul-betul dari pemerintah dari Kemankes untuk apabila ini akan dimasukkan dalam surveillance misalnya melihat perubahan virus dengi yang sudah bersirkulasi di suatu tempat ya itu perlu effort dan itu perlu suatu ini kita bersama niat baik kita bersama kekhawatiran untuk seperti itu dok jadi kekhawatiran untuk nanti mungkin menjadi mutasi virus yang lebih ganas kemudian terus akan menjadi nyamuk bionik yang kemudian menyerang kita gitu ya saya pikir janganlah itu menghalangi kita untuk menerapkan suatu inovasi yang sudah jelas ada buktinya dok jadi kekhawatiran kekhawatiran itu sudah barang tentu menjadi concern kita bersama tetapi kami harapkan kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk selalu melakukan inovasi tidak selalu tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal baru dok ini merupakan hal baru yang kalau belum apa-apa kita sudah step back kita sudah tidak mau melakukan karena dengan alasan ini alasan itu padahal kita sudah yakin bahwa penelitian yang kami lakukan penelitian yang negara-negara lain lakukan ini tidak hanya di Indonesia tapi Indonesia merupakan negara pelopor yang pertama kali menghasilkan bukti efikasi yang sangat baik setelah negara kita kemudian diikuti oleh Brazil dan Vietnam dan kemudian Kolombia dan lain sebagainya tapi Indonesia merupakan pelopor itu apakah tidak bangga kita ya dok jadi sebagai orang Indonesia itu kita punya suatu hasil yang bisa kita sampaikan ini saya bicara untuk evidensi tidak untuk membela diri enggak tapi saya mengajak betul-betul Bapak Ibu sekalian kita berbicara berbasis bukti dan kemudian tidak memperoleh percayai hal-hal yang apa namanya yang saya pikir tidak berbasis bukti tadi dokter Heri dan dokter Cece juga sudah menyampaikan bahwa angka kejadian dan kemudian angka kematian dan kemudian angka hospitalisasi kos yang harus kita keluarkan untuk pasien-pasien kita itu tinggi sekali dok jadi kalau kita tidak bergerak dari sekarang masa mau kita seperti ini ini aja terus seperti itu dokter terima kasih untuk dokter Nisa dokter Irma mungkin pertanyaannya sudah hampir mirip tentang populasinya bagaimana terus kemudian tentang itu dibanding dengan negara lain dan juga dengan akibatnya kalau bahagia itu di kemudian hari saya kira sudah terjawab yang tadi ya kita bisa lewati untuk dokter Toto wajito bila di Singapura hanya disebarkan nyamuk jantan saja apakah mungkin dikarenakan adanya kekhawatiran kemungkinan efek bayar dari wolpagia itu mungkin gimana mau dijawab lagi apa ini sudah mewakili yang pertanyaan tadi dokter saya jadi begini ceritanya Singapura itu sebenarnya dulu merupakan bagian dari WMP jadi kami bersama-sama dulu di tahun 2011 itu bersama-sama juga dengan Singapura karena kami merupakan beberapa negara awal yang apa namanya melakukan teknologi tetapi teknologi ini untuk Singapura sepertinya mereka sudah apa namanya menetapkan untuk menggunakan metode yang berbeda jadi metodenya adalah memang hanya menggunakan yang male saja sedangkan WMP itu punya metode untuk yang female dan male kemudian karena metodenya berbeda maka mereka kemudian tidak lagi menjadi konsorsium untuk WMP ini nah apa yang kami lihat itu tadi dok mekanisme atau metode yang digunakan untuk pengendalian denggy kan banyak sekali jadi sebenarnya kalau metode itu mereka pilih saya pikir pertama karena mereka juga ditunjang oleh SDM yang luar biasa jadi sumbernya juga luar biasa jadi mereka punya 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 kemampuan untuk itu jadi mungkin mereka lebih memilih itu offer dari apa yang apa namanya kami lakukan di Indonesia saya pikir itu dok memang kalau saya nambahkan dulu waktu zaman saya sekolah biasanya yang suka gigit kan memang betina dok maka dari itu saya buat pantun nyamuk betina jadi Singapura nggak salah kalau milih yang jantan karena jantan biasanya mengisap sari tumbuh tubuhan karena saya melihat kalau banyak yang gigit wong satu bunyi nging itu aja kita tidak bisa tidur apalagi semua menggigit kita berapa itu yang bisa menggigit sampai nging itu apakah kita bisa tidur jadi ya mungkin itu juga patut dibikirkan dok tapi ya saya tahu bahwa Indonesia itu segala cara bisa dilakukan nggak harus dengan teknik yang teknologi yang tinggi harus milih yang jantan yang penting itu tidak sampai mengganggu kita terutama pas tidur nyamuknya berkeliaran nging bunyinya sampai kita nggak bisa tidur jangan sampai mungkin DPD bisa turun tapi nanti penyakit mentalnya meningkat harapannya sampai itu insomnia meningkat saya kira dokter Egy sudah punya antisipasinya baik untuk yang lainnya tentang ini pertanyaan di Singapura sudah terus kemudian apakah efek samping saya kira ya mesti ada ya di dalam fase penelitian tapi waktu di uji analisis ternyata tidak terlalu berbeda ya dok ya untuk dokter Diana apa ada efek feminisasi dok ini pertanyaan mungkin feminisasi apa nyamuk yang menggigit kita itu kalau perempuan nggak masalah feminin ya kalau menggigit perempuan misalnya dokter Harry terus jadi ya nggak enak gimana dok ini pertanyaannya dok ya jadi ini mungkin lebih pas yang akan menjelaskan adalah orang entomologi sekali lagi jadi sebenarnya kalau kita baca ya ulbaga itu sendiri di inang aslinya yaitu inang serangganya itu bukan nyamuk ya dok jadi inang serangga yang lain itu punya beberapa efek dok terhadap mekanisme reproduksinya feminisasi kemudian juga apa namanya perubahan fecunditynya kemudian juga CI ya CI itu yang kemudian apa namanya yang kemudian kita pakai untuk tadi dok untuk apa namanya itu kan sifat-sifat yang diinduce oleh Wolbachia jadi misalnya kalau hanya nyamuk aja tanpa Wolbachia maka kemudian laki-laki perempuan kawin yaudah anak-anakannya seperti itu aja morfologi dan genetiknya seperti itu tapi dengan adanya CI ini salah satu bentuk dari sifat Wolbachia yang bisa menginjus inangnya itu adalah dia kalau nyamuk jantan yang ada Wolbachianya kawin dengan nyamuk betina yang tidak ada Wolbachia dia menginjus nyamuknya ini menginjus supaya telurnya tidak menetas jadi perubahan-perubahan itu saya pikir memang alamnya terjadi di lingkungan serangga saya pikir nanti mungkin akan lebih cepat kalau ditanyakan pada ahlinya berarti telurnya tidak sampai menetas yaudah kalau yang dari jantan berwolbachia kawin dengan yang betina yang tidak berwolbachia itu telurnya tidak menetas jadi itu yang dipakai juga untuk yang metode supresion itu juga berarti bisa diadop dari Indonesia ini bisa mengadop Singapura dari Siti ya dok dengan teknik murah mungkin berarti lebih cerdas orang Indonesia dibanding orang luar negeri baik saya lanjutkan ya dok ini masih ada pertanyaan ini saya tidak seberapa paham izin dokter dokter diana juga bakteri wolbachia tidak mampu hidup di luar inangnya dan tidak dapat bertahan hidup di sel mamalia sudah ya tadi dijelaskan bakteri wolbachia di tubuh nyamuk Aedes Aegepti tidak berpindah melalui gigi nyamuk karena ukuran peruknya lebih kecil wolbachia tidak menginfeksi manusia dan studi di Jogja menurutkan bahwa tidak didapatkan adanya antibody terhadap wolbachia pada warga yang telah selama 12 bulan terpapar maksudnya apa ya saya kok enggak paham dokter kira-kira apa ya atau mungkin ya sama dokter apa namanya dokter diana hanya mengatakan bahwa mungkin wolbachia tidak bisa dapat menginfeksi manusia gitu ya dok ya titik tekannya ya dok ya mungkin nanti kalau saya ketemu pertanyaannya nanti saya bisa jawab juga kita bisa lanjutkan saja ya dok ya sebentar kalau dari saya kok sudah habis ini coba saya cari saya lihatnya lagi di zoom ya waduh banyak sekali yang apa pengen tahu tentang wolbachia kayaknya sehari seminar ini kayaknya belum tuh entah sini dokter kepala apa ketua di malang ini mungkin harus ditambah seri kedua ini kayaknya dokter coba saya tadi terakhir dimana ya waduh saya tadi putus masalahnya dokter diurut diurut dari bawah saya tadi kan keluar terlepas enggak enggak saya urut dari bawah aja ya nanti ditambah yang lain ini nyamuk yang sudah ada saja memberantas susah kalau ditambah nyamuk wolbachia gimana ke depannya gitu ini dokter yang tanya ini ence ence dok terima kasih dok pertanyaannya jadi tadi itu dok apa namanya sama aja kan populasinya tidak meningkat jadi ya sama aja dengan sekarang sama aja tadi jawabannya oke ya sudah dijawab dokter Hartono ya kemudian dokter 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 kemudian biaya program ini untuk satu wilayah berapa dokter Egi gimana bisa memberikan wawasan mengenai biaya program satu wilayah oh ya jadi ini ada teman dari trokmed juga enggak ya nanti saya minta untuk teman dari trokmed Mbak Malida atau teman dari trokmed untuk menjawab yang ini karena itu besaran apa namanya besaran uang saya pikir nanti sebenarnya kalau dari Kemenkes itu kan juga sudah mulai berhitung ya dok ya bahwa kita mungkin cost effectivenya seberapa seberapa seperti itu ya tapi untuk melakukan piloting ini maka itu tuh kita hitungannya telur dok jadi satu telur satu nyamuk itu dihitung berapa mohon maaf itu akan sangat rumit sekali menjelaskannya dok jadi kayaknya nanti tidak terlalu ini di di forum yang jelas ada hitung-hitungan dan ada caranya tidak hanya diangan-angan bisa difaktualkan gitu ya mohon nanti bisa menghubungi dokter Eki yang lain kalau ingin mengetahui di dalam baik mungkin yang belum ini mengenai POI sudah Mbak Julia Juliani Dewi dokter dokter Juliani Dewi mohon izin nyamuk berbahagia ini kan juga bisa terbang keluar wilayah Jogja jadi apakah tidak ada program penyebaran ke daerah lain saya kira itu sudah ya bisa terjawab nanti kemudian dokter Nurkolis sampai kami so-solem dokter Nurkolis Komari itu dokter-dokter bagaimana maksud dari Wolpagia bisa meningkatkan imunitas nyamuk terhadap infeksi dengi sehingga akhirnya bisa mengurangi infeksi pada manusia saya kira tadi sudah dijelaskan ya dokter Eki mungkin nanti dokter Komari kalau masih kurang kuas bisa langsung menghubungi dokter Eki benar ya dok ya tadi sudah dijelaskan ya tentang imunitas tadi belum belum ya mau mau oh dokter kalau tanya telat memang gak apa-apa mau diselesaikan dokter baik dokter jadi apa namanya tadi yang mekanisme untuk kalau mekanisme untuk kompetisi makanan mungkin mudah dipahami ya dokter jadi kompetisi makanan ada bakteri ada virus mereka memperebutkan terutama untuk komponen FE dan asam amino ya dok ya asam amino yang ada di nyamuk dan mereka ada di situ dan mereka memperebutkan itu kompetisi makanan lebih mudah dimengerti untuk yang peningkatan dari apa namanya sistem imun tubuh itu ada beberapa peningkatan beberapa penelitian dok jadi mungkin sekitar tiga penelitian yang terkait peningkatan sistem limon tubuh jadi yang ditingkatkan adalah terutama untuk yang innate yang innate immunity ya dok ya gak tahu ya innate immunity itu adalah untuk terutama reaksi-reaksi inflamasi awal ya kemudian juga apa namanya cytokin-cytokin awal yang meningkat sebagai akibat dari adanya bakteri Wolbachia tersebut yang berikutnya adalah jadi Wolbachia ini dia kalau ada di dalam tubuh Aedes aegypti itu secara apa namanya level molekuler itu dia juga menginduksi mikro namanya mikro RNA mikro RNA tertentu yang kemudian jalurnya kalau mikro RNA tersebut diinduksi itu maka kemudian secara tidak langsung akan melakukan feedback untuk meningkatkan tadi itu reaksi-reaksi yang secara tidak langsung meningkatkan innate immunity nya dok seperti itu dok kemudian kalau yang apa namanya yang berikutnya adalah oh tadi ya apa namanya yang mekanisme tadi itu adalah virus virus dengue dok virus dengue itu kan salah satu virus RNA ya dok jadi dia dalam bereplikasi di dalam sel host ya atau sel inang itu pertama dia harus melakukan reverse transcript dulu ya menjadi DNA untuk kemudian menggunakan menggunakan DNA yang ada di nukleus sel inang ya dok ya untuk melakukan replikasi nah setelah itu sebelum dia berapa namanya sebelum dia kemudian bergabung menjadi komponen-komponen virus lainnya itu dia menggunakan apa yang kemudian kita sebut sebagai sistem autofagi ya dok ya jadi mungkin dokter bisa juga searching untuk autofagi pada mekanisme replikasi virus dengue jadi sistem autofagi ini sistem autofagi ini digunakan oleh virus dengue untuk bertahan hidup di dalam sel host nah apa yang dilakukan oleh Wolbachia itu dia seperti kayak membajak sistem autofagi tersebut jadi virus denginya tidak bisa menggunakan sistem autofagi tersebut untuk dia bisa survive di dalam sel jadi rangkaian mekanisme-mekanisme itu dok yang kemudian secara bersama-sama kemudian nanti meningkatkan resistensi nyamuk terhadap infeksi dengue dengan kata lain meningkatkan imunitas nyamuk terhadap infeksi dengue mohon maaf dok semoga menjawab pertanyaan dokter satu lagi dok pertanyaan dokter Nurul Koliskomari ini ya tentang isu 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 dengan Bill Gates Bill Gates kan banyak dia sampai memasukkan tangannya untuk percobaan sampai katanya bengkak dan seterusnya itu dia mau tanya dokter Nurko polis mau tanya mungkin sekaligus informasi bagi bapak ibu dokter profesor yang ikut mendengarkan informasi ini bahwa Gates Foundation itu memang mendanai penelitian penelitian WMP yang ada di luar negeri jadi Australia Vietnam Malaysia Columbia semuanya didanai oleh Gates Foundation tetapi untuk yang di Indonesia itu kami didanai oleh Tahia Foundation dari Jakarta jadi Tahia Family beliau adalah filantropi dok jadi kalau family tersebut mempunyai usaha bukan usaha jadi bersifat filantropi yang mendanai penelitian kami dari sejak tahun 2011 tapi karena kami menjadi bagian yang sama dengan konsorsium World Mosquito Program ini maka Bill Gates waktu itu memang datang ke Yogyakarta saya pikir mungkin memang mungkin ya mungkin ya saya juga tidak ini juga dengan beliau jadi ingin melihat juga bagaimana penelitian kami di Yogyakarta karena beliau sebenarnya beliau juga tidak mengunjungi negara-negara yang beliau danai sendiri sebenarnya tapi mungkin karena Yogyakarta ada keunikan keistimewaan atau apa saya juga kurang paham sehingga kemudian beliau datang dan kami terima waktu itu di laboratorium dan kami memang mengajak beliau untuk ikut memberikan blood feed gitu ya darah kepada nyamuk yang waktu itu ada di laboratorium jadi jadi seperti itu jadi kami menyatakan bahwa memang apa namanya Gates Foundation memang mendanai WMP tapi kalau untuk yang di Indonesia itu kami didanai oleh filantropi dari Indonesia sendiri demikian dok terima kasih semoga puas ya dokter Nurkolis Nurkoma dokter Nurkolis maaf dokter Egi saya agak selomor sama dokter Komari karena belianya sama-sama pengurus idimalang raya tidak seperti yang lainnya mohon maaf ya dokter Nurkomari dokter Kumala Dewi ini tanya tentang ini dok apakah nyamuk Aedes Ejepti itu tidak akan menggaguh populasi nyamuk lain misalnya culek terus nyamuk yang lain di dalam lingkungan tersebut kira-kira mengganggu enggak ya dok tapi tadi kayaknya sudah ya dok kalau terhadap Pulex dok kan yang kami kan ini teknologinya adalah Aedes Ejepti ya dok jadi terhadap Pulex karena populasi Aedes Ejepti nya saja juga tidak kita ganggu maka terhadap Pulex juga saya pikir tidak ada kaitannya dok terima kasih bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya dok iya dok saya kira dokter kalau ini dokter Eli Denny izin bertanya nyamuk Wolbachia yang disebar ribuan makannya darah manusia kenapa jumlah nyamuk di data tidak berbeda apakah nyamuknya baik yang AA atau Wolbachia pada mati karena nyamuk Wolbachia habitatnya bukan di negara tropis enggak sih dok tadi kan mungkin melihat apa namanya data dari penelitian yang sudah kami publikasi juga itu kan apa namanya populasinya populasinya sama dan dan apa namanya ya pastinya Wolbachia bisa berkembang juga kan dok buktinya kan buktinya kan yang saya sampaikan tadi misalnya Sleman itu sudah dari 2014 sampai sekarang kami masih mendeteksi adanya sampai 97% kalau enggak salah Wolbachia masih ada di sana jadi masih bisa survive di lingkungannya dok nah ini dok kalau di sungai itu di tempatnya dokter Haiman ini banyak sungai nih terus di ikan uceng atau ikan yang suka makan jentiknya nyamuk gimana kira-kira jadi habis tapi selama ini kayaknya enggak pernah habis ya nyamuk itu ya walaupun sudah ada ikan di kolom kan ya tetap aja enggak habis-habis kira-kira gimana dok ya mungkin ini saya juga kurang paham apakah pertanyaannya mengarah kepada apakah nanti Wolbachianya bisa mencemari atau malah malah justru mencemari gitu ya jadi ada penelitian yang bagus sekali bisa di kita refer atau kita citasi dan juga sudah disitasi oleh banyak publikasi dia meneliti tentang kemungkinan berpindahnya Wolbachia ini dari serangga dari nyamuk yang ada Wolbachianya itu ke predatornya dok jadi dia meneliti cicak cicak kan makannya nyamuk gitu ya cicak kemudian terus ikan ya yang makan jantik-jantik nyamuk yang adjective Wolbachia dan dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa predator-predator itu tidak terbukti ada Wolbachianya dok jadi jadi bisa dilihat lagi bahwa ternyata membuktikan bahwa betul Wolbachia itu memang tidak bisa hidup di sel lain selain sel insek ya dok jadi mungkin di ikan atau di tadi mungkin ikan cupang atau mungkin ikan yang lainnya itu ya dia kalaupun dia makan jentik nyamuk yang ada Wolbachianya habis dimakan yaudah mungkin akan mati gitu di dalam tubuhnya karena tadi dia tidak bisa hidup dan berkembang di sel lain sel sel serangga seperti itu dok bahkan sel mamalia jadi tidak usah khawatir barangkali itu nanti malah bisa menjadi hidangan yang enak baik dokter kayaknya itu saya tidak tahu ini ada tidak tambahan saya lihat tidak apa-apa ya dokter banyak yang tanya tidak apa-apa dijawab saja ini kayaknya dibandingkan dengan sebentar atau yang bawah dulu saja belum ada penelitian membandingkan efikasi vaksin dengan Wolbachia tetapi prinsip handle pencegahan denggi adalah segitiga epidemiologi intervensi host vaksin intervensi environment dengan PSN 3M plus intervensi agent dengan teknologi Wolbachia untuk kendali vektor karena denggi virus perlu vektor menular horizontal kalau vertikal ya dari ibu hamil dekat partus sakit denggi baru transmisi transprasi ke janin yang jika lahir bisa klinis denggi semoga dapat jawab pertanyaan ini dok oh ini menjawab oh dokter Irina maaf dokter saya keliru tidak menjawab siapa yang tanya ini sudah dibantu ya terima kasih dokter Irina dokter Heri Sutanto yang sudah membantu dokter EGU untuk menjawab dibandingkan program denggi apakah program lebih murah atau lebih mahal ini apa dokter adem dibandingkan dengan program imunisasi denggi secara massal apakah program lebih murah atau lebih lama untuk tercapai seluruh NKRI sudah 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 saya jawab dok sudah dijawab ini tidak ada jawab ini segitiga epidemiologi ini juga sudah dijawab berarti sudah dijawab semua buku Kusnita tadi Kusnita juga sudah terjadi mutasi atau enggak tadi sudah dijawab oleh dokter EGI suatu keniscayaan bahwa mutasi itu bisa terjadi dokter Nurkolis juga sudah ya saya kira sudah semua mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dengan raise hand mungkin karena sudah siang barangkali mau sore ini sudah sore barangkali sudah nulisnya sudah apa namanya kesulitan nulis sudah agak payah mungkin ada yang raise hand atau mungkin bisa kita cukupkan sekian untuk tanya jawabnya ini dokter EGI sudah masih siap kalau ditanya dokter EGI masih siap untuk ditanya dokter Harry juga dokter Irena juga sudah layu saya dokter oh ya monggo ada lagi yang recent mungkin kalau enggak ada bagaimana Bapak Ketua kita bisa mengakhiri pertemuan ini ya bisa ya baiklah sebelum kita mengakhiri pertemuan ini ada baiknya saya tutup dengan pantun juga semoga pantun nya tidak lupa karena saya cari enggak ada saya tetap nyamuk betina nyamuk betina suka menggigit manusia apa apa ya kalau menggigit kalau menggigit sangat terasa jadi kalau menggigit sangat terasa cukup sekian acara kita mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih semuanya terima terima kasih kepada pembicara yang dengan sabarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta baik itu dokter Iren baik itu dokter Heri Sutanto maupun dokter Egi Arguni dan kemudian saya harapkan peserta juga puas dengan pertanyaan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh ketiga pemateri yang luar biasa ini sebenarnya kita ingin sampai malam tetapi karena waktulah yang akan memisahkan kita mungkin nanti kalau kita masih ada kurang puasnya bisa menghubungi pribadi langsung ke belionya atau nanti kita membuat acara lagi yang lebih menarik saya kira saya kira itu dari saya sebagai moderator terima kasih atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktu Sabtu-Sabtu mendengarkan ini dan juga ada yang memberikan materinya dan sebagainya izin ya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya saya doakan semua dokter disini tetap sehat juga peserta disini tetap sehat dan sukses selalu izin live ya ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih